Kangen juga lama, gak rapat nih ya. Ya, ini tentang yang kuota vaksinasi itu loh, Bu. Oke, untuk LL Diktin. Ya, oke. Makasih. Jadi, gak apa-apa Prof, nanti kita buka, kemudian jam 9 di-hold dulu aja, nanti bisa bergabung. Ya, siap. Prof, sebagai pembicara akhir, sebagai pembicara pamungkas, jadi nanti di-grab semua itu sama Prof Agus, powerpoint atau materi daripada pembicara, apa yang harus dilakukan antara Indonesia dan Malaysia, sehingga kualitas sumber daya manusianya memang bisa bersaing di era society 5.0 dan era 4.0 ini. Begitu, Prof. Saya akan nanti fokus ke MBKM ya. Boleh, Prof. BKM ya. Karena ini kan program yang harus disukseskan oleh semua jajaran ya. Baik, Prof. Baik, Prof. Siap, Prof. Oke, makasih, Prof. Ya, makasih, Prof. Kita akan membuka ini pada jam 9.05 dengan with moderator, Mr. Hatta, lecturer of STICOM Interstudy. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! di webinar internasional Indonesia-Malaysia. Selamat pagi, selamat pagi semuanya, Ibu Hetifa. Pak Tegu. Senang ketemu lagi, salam. Selamat pagi, Pak Tegu Faizaz ya. Selamat pagi, Pak. Saya moderator untuk webinar internasional pagi ini. Baik, terima kasih. Mohon maaf, saya sedang sebentar dulu sebentar ya. Oh iya, silakan, Pak. Baik. YouTube-nya gimana? Selain disiarkan melalui Zoom, kita juga akan menyiarkan kegiatan webinar ini melalui link YouTube. semoga bisa diakses juga oleh teman-teman atau partisipan yang tidak dapat mengakses link Zoom-nya. terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Martani Huseini, Prof. Dr. Martani Huseini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat pagi, Pak. dan juga seorang messenger, Prof. Muhammad. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. kami semua bisa bersama di sini hari ini untuk melakukan webinar internasional yang menyebutkan teman penelitian diperkauan kemampuan di Indonesia dan Malaysia untuk membangun kemampuan 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 di masa digital. communication era. So, it's a pretty catchy title, isn't it? Oke, so first of all, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para narasumber serta partisipan yang telah bergabung dalam acara webinar internasional pada pagi hari ini. Event webinar internasional ini disponsori dan didukung sepenuhnya oleh Stiklometer Studi Jakarta serta STDI, Sekolah Tinggi Desain, kemudian Universiti Teknologi Mara Malaysia and also this event is made possible by the support and participation of KTM, Motorex, Oil of Switzerland, Forum Journalist, Business News.id, dan Editor.id. Oke, so, right, next, second of all, allow me to introduce myself. My name is Mohd Hatta, I'm the one of the communications lecturer in Stiklometer Study Jakarta. I will be your moderator of this event for the next two and a half hours. So, I'm just going to read some of the requirements that is taking place in this webinar. Acara ini bisa disaksikan ya di YouTube channel live streaming Business News TV. Dan pada akhir acara ya, at the end of the show, pada menjelang akhir acara, akan ada sesi tanya-jawab di mana para partisipan dan peserta webinar bisa berkesempatan untuk bertanya langsung kepada nar sumber di kolom Q&A di bawah. Oh iya, dan sebelumnya juga peserta webinar diwajibkan untuk mengisi daftar hadir untuk mendapatkan e-certifikat. Oke, selanjutnya, saya akan, apa maksudnya? So, before continuing session, let's take a break, and let's have a look at the following commercial. Semua orang ingin jadi yang terbaik. Masa depan adalah tujuan yang harus dimulai dari sekarang. Menjadi pribadi yang sukses dan membanggakan adalah sebuah impian. Impian yang dimulai dari sebuah perjalanan. Perjalanan bersama mereka yang memiliki satu tujuan. Jalanan yang berawal dari suatu tempat. Tempat kita beradaptasi dengan perubahan. Tempat yang mengajarkan bahwa ilmu tidak hanya dari buku, tapi juga dari pengalaman yang membentuk kita menjadi lebih baik. Tempat yang mempersiapkan kita menghadapi dunia yang sesungguhnya. Dengan mereka yang sadar akan pentingnya kebersamaan. Dari mereka yang siap untuk membimbing. Membangun hubungan yang erat dan harmonis tanpa batas. Bersama membangun koneksi untuk kepentingan di masa yang akan datang. Ini saatnya mengubah pertanyaan menjadi sebuah jawaban. Kejar dan capai impianmu selagi berada di sini. Tidak mudah, tapi selalu ada cara. Di sini, kamu mulai semuanya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Baiklah, kita kembali di show. Selanjutnya, saya akan membacakan sesunan acara webinar. It's the Rundown of the Exploring Opportunities in Indonesia and Malaysia to Build Quality Human Resources in the Digital Communication Era. It's a very long title. It gives me a pause to read this about it. So, kita mulai pada jam sembilan. Pada jam sembilan. The welcome speech will be delivered by Prof. Dr. Martani Hussaini. He's the head of the STICOM Interse di Jakarta. And later, five minutes later, it will be keynote speech by Dr. Haji Teku Faizah Syah, MSI. He's currently serving as the spokesman for the Ministry of Foreign Affairs of Indonesia. Kemudian, kita ada prologue dari Dr. Suhendra Atmaja, SSMSI. He's also one of the communications lecturer of STICOM Interse di Jakarta. Next, we have Sesi satu, ada speaker-speaker one, Dr. Memianti Binti Haji Abdul Rahim. She's a Deputy Dean Industry, Community, and Alumni Network, UITM, University Technology Mara, Selangor, Malaysia. Afterwards, we have session two, the speaker will be Dr. Yoki Yusanto, MECOM. He's also one of the communications lecturer of STICOM Interse di Jakarta. Next, Sesi tiga, the speaker will be Dr. Suhaimi Bin Haji Abdul Samad. He's serving as assistant director, University Technology Mara, Selangor, Negeri Sembilan, Kampus Seremban, Malaysia. Kemudian, ada sesi empat. The speaker will be Dr. Hetifah Saifudian, MPP. She's currently as a Vice Chairman of Commission 10 of the House of Representatives. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Kemudian, last but not least, this is the speaker. The speaker is Profesor Dr. Agus Setiobudi, MSC. He's currently the head of LL Dikti Territory 3, Kepala LL Dikti Wilayah 3. Kemudian, menjelang, sekitar setengah jam menjelang acara ditutup, kita akan adakan sisi tanya jawab. Di mana para partisipan bisa berkesempatan untuk bertanya langsung pada narasumber. Di kolom Q&A, nanti akan saya bacakan pertanyaannya. Kemudian, exactly, kira-kira 11.45, akan ada closing statement dan akan tutup webinar internasional ini. Oke, baik. Selanjutnya, saya serahkan kepada Profesor Dr. Martani Huseini untuk memberikan welcome speech dalam acara webinar ini. Silahkan, Profesor. Terima kasih, Pak Atta. Selamat pagi, semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Pertama, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak Dr. Haji Teguh Faisa Syah yang sangat sibuk, tetapi masih menyempatkan diri untuk bergabung di dalam webinar ini. Karena beliau pekerjaannya sangat banyak sebagai spokesman for the Ministry Foreign Affairs of Indonesia. Oleh karena itu, terima kasih, Pak Faisa Syah bisa bergabung di dalam webinar ini. Kemudian, saya juga ingin menyapa pada Bapak Profesor Dr. Agus Setia Budi, The Head of LL Dikti Territiri 3. Terima kasih, Pak Profesor Agus Setia Budi. Kemudian, Ibu Memianti Binti Hajah Abdul Rahim, Deputy Dean of Research, Industry Linkages Community Alumni and Entrepreneurial Network from Faculty of Administrative Science and Policy Studies, UITM Selangor, Malaysia. Kemudian, to Bapak Dr. Suhaimi bin Haji Abdul Samad, Assistant Rektor UITM Negeri Sembilan Kampus Seremban. Terima kasih, Bapak Suhaimi bisa bergabung dengan kami membicarakan topik yang sangat penting dalam rangka menjalin kerjasama yang baik antara Malaysia dan Indonesia, terutama di bidang peningkatan sumber daya manusia. Kemudian, the speaker from Indonesia, Bapak Dr. Yoki Yusanto adalah pengajar dari STIKOM Interstudy. Kemudian, Bapak Danang, Bapak Maja yang sangat aktif sekali. Kemudian, tidak lupa juga Bapak Mohd Hatta yang sebagai moderator yang memimpin jalannya webinar ini. Kemudian, seluruh tim panitia, saya ingin mengucapkan selamat atas kerja kerasnya, sehingga bisa membuahkan kegiatan yang sangat berharga ini untuk kita semua. Ijinkan saya satu menit menyampaikan beberapa hal-hal yang ingin kita diskusikan pada hari ini. Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda di semua negara, termasuk Indonesia dan Malaysia, kita sebagai bangsa yang serumpun perlu memikirkan secara kolaboratif bersama bagaimana kita bisa keluar dari permasalahan pandemi ini. Oleh karena itu, penyiapan SDM bagi perguruan tinggi di kedua negara ini menjadi hal yang penting di era digitalisasi industri 4.0. Kemudian, untuk itu, jalinan kerjasama yang kita ingin bangun bersama ini mudah-mudahan bisa menghasilkan sesuatu terobosan. Oleh karena itu, mohon restunya dari Bapak LL Dikti, kemudian dari Bapak Tekiu Masyasiah. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat buat kita semua. Kemudian yang kami sangat ingin menyampaikan apresiasi yaitu kedua bangsa ini bisa melakukan kegiatan kolaborasi dalam rangka menyiapkan SDM kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pembicara yang hadir pada kegiatan ini merupakan speakers yang prominent yang tidak kalah pentingnya di dalam berdiskusi mengatasi permasalahan SDM yang sebentar lagi kita menghadapi otomatisasi, digitalisasi, kemudian internet of things. Ini mudah-mudahan kerjasama yang akan kita rajut bersama bisa menghasilkan sesuatu yang mengembirakan buat terobosan di dua bangsa ini yang sebetulnya kita ini serumpun. Oleh karena itu, mohon kiranya kegiatan ini bukan kegiatan yang terakhir, tapi nanti akan ada lanjutan-lanjutan, sehingga kerjasama ini bisa dirajut untuk membangun, memberikan terobosan-terobosan di dalam mengembangkan SDM di kedua negara ini. Sekali lagi, selamat berwebinar. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Dan saya mohon Pak Hatta supaya kegiatan ini jangan berhenti satu kali saja. kalau bisa diteruskan bagaimana supaya merajut kedua bangsa ini bersatu padu, memperkenalkan masalah-masalah dunia yang di era krisis ini bisa mengembangkan, membalikkan kembali perekonomian kita agar supaya SDM-SDM kita di masa depan bisa menempati posisi-posisi baru di era-era yang normal baru ini, agar supaya memiliki bekal untuk kita serahkan pada para pimpinan generasi muda pada khususnya. Sekali lagi, selamat berwebinar. Salam sehat buat semuanya. Stay healthy and safe. Dan mudah-mudahan bisa membawa impact yang positif buat kedua bangsa yang serumpun ini dalam memajukan pendidikan dan mengembangkan SDM di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Profesor Martani atas welcome speech-nya. cukup mengesankan dan inspiratif bagi para peserta webinar. Dan semoga kita semua dapat mendapatkan hikmah dari kejadian yang sekarang sedang melanda di seluruh dunia ini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba welcome speech dengan pembicara Dr. Haji Tuku Faizasya, MSI. Dia sekarang menerima sebagai spokesman untuk Ministry of Foreign Affairs of Indonesia. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan. Bapak Dr. Tuku Faizasya. Terima kasih moderator. Profesor Dr. Martani Houssaini, the head of STICOM Interstudio Jakarta. Dr. Memi Yanti Haji Abdurrahim, the Deputy Dean of Industry, Community and Alumni Network of University Technology Mara. Dr. Hattifah Saifuddin MPP, Vice Chairperson of Commission 10 of the House of Representatives of Indonesia. Dr. Suhaidi bin Haji Abdul Samad, Deputy Dean of Student Affairs, UETM Selangor. Profesor Dr. Agus Setio Budi, MSC Head of LDT Region 3. Dr. Yoki Yusanto, and IKOM Lecturer Researcher of STICOM Interstudio Jakarta. IKOM Lecturer No. selangor for inviting me to deliver the welcoming remarks for this August forum this webinar serve as a platform to discuss and also to compare notes on our two countries efforts to prepare the young generations amidst the challenges and opportunities in this digital era hence the discussion today is not just between interstudy and UETM it is a discussion between our two countries center of excellence Indonesia and Malaysia relationship are multifaceted and our cooperation in the education sector education sector I'm sorry is one of them both Indonesia and Malaysia value education as a means to further advance our people and economic as well as social well-being to illustrate in the case of Indonesia we have Sekolah Indonesia Kuala Lumpur Sekolah Indonesia Johor Bahru and Sekolah Indonesia Kota Kinabalu as well as community learning center in various location in western and eastern Malaysia mainly to provide education for admissions in Malaysia data provided by Indonesian embassy in Kuala Lumpur and education in Malaysia global services in mid 2020 there are more than 8,000 Indonesian students pursuing various degrees in several Malaysian universities with the advancement of technology in this digital era there is a good prospect for us to further advance better of cooperation in education sector the invention and innovation of technology that led the rapid development of digital technology has affected the world that we live in today and will continue to do so needless to say for many of us technology becomes a necessity it is part of daily lives and indeed our lives has changed a lot and there are more opportunities ready to be explored for the benefit of us as humankind distinguished panelists ladies and gentlemen the COVID-19 pandemic has proven to be a tougher challenge that we all have has not anticipated and affect us all it push us all to change the way we do things how we work how we study and how we interact with each other everything we do now well almost everything we do it with the help of digital technology in the education sector there will be less conventional face-to-face meetings as online learning increasingly being the new normal our children our brothers and sisters are studying through zoom meetings and google meets almost every day this is also the new trend that you are experiencing in the world of diplomacy our negotiations our discussion have also moved to the digital realm something we never dreamed before as in diplomacy we need to have a regular meeting face-to-face meeting so that we can not only understand the message but at the same time to understand the expressions behind the message the pandemic also affects how we improve the capacity of our diplomats before the pandemic here in our trainings for diplomat we have what we call the boot camp for our junior diplomat and it is usually conducted in education and training center in what we call Sanayan area in southern Jakarta they underwent intensive training for a few months but nowadays it's almost impossible and they cannot boot camps in digital digitalized way it's something unusual but we hope they can gain something out of these activities on the plus side online learning has made it possible for us to study with teachers lecturers from other countries as traveling overseas is constrained many of our diplomats are conducting their master programs from universities outside of Indonesia from the comfort of their home in Indonesia well this time is no longer an issue we must admit however that this deployment with this new way of studying and interacting new challenges also emerge for instance unstable internet connection technical difficulties level of tech safeness there are some of the things that hinder our learning or discussion online and these are some of the infrastructure challenges that we must deal with in order to further strengthen our cooperation in the education sector I believe we can work together to build quality human resources in the digital era we need a strong cooperation to prepare our young generation to adapt to embrace and to increase their skills and knowledge in digital technology distinguished participants ladies and gentlemen as a final note I'm certain that the discussion the exchange of views and sort of thoughts and experiences today will result in a strengthened collaboration among us I wish therefore wish you all the best in your endeavors and I hope you will always be blessed with good health and strength to get through this difficult time that we all face together and thank you very much Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam thank you very much Dr. Haji Tuku Faizasya it's quite enlightening and I'm sure that we all can relate to the explanation that you just gave us and I understand that we have some other agenda after this so you may leave the webinar thank you very much Dr. Tuku Faizasya thanks so much to all and I'm so sorry I must leave I have to give a press briefing very soon all the every success to the events bye bye thank you very much all right next as eloquently explained by Dr. Tuku Faizasya I perfectly hope that we all can make the necessary adjustment especially during this current pandemic and make the smooth transition to the digital communication era all right now without further ado I should like to give the prologue to one of our stars in Stikop Interstudy Jakarta Dr. Suryendra Atmaja SOS MSI silakan tempat dan waktu saya persilakan thank you Mr. Hatta my friend and my lecturer and Stikop Interstudy selamat datang kepada semua narasumber yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Ibu Dr. Heti Pasay Budian sahabat saya yang sangat peduli akan education in Indonesia and dan luar negeri tentunya terima kasih kepada Dr. Suhaimi sahabat saya dari Universitas Semara selamat pagi Pak Suhaimi Assalamualaikum Ibu Dr. Memiati terima kasih sudah bergabung dan bisa bekerja sama dengan kami dunia pendidikan di Indonesia dan rekan saya Yoki Yusanto terima kasih sudah mau bergabung di webinar internasional yang digelar Stikop Interstudy dan saya yang paling saya hormati senior saya Prof. Dr. Martani Huseini selamat pagi Pak terima kasih sudah mendukung kegiatan ini sehingga support Bapak memang sangat dibutuhkan untuk semua kegiatan tidak hanya webinar ini tapi juga kegiatan yang ada kaitannya dengan dunia pendidikan tentunya untuk memajukan dunia pendidikan Indonesia Amin Terima kasih kepada Prof. Dr. Agus Setiabudi Kepala LL Dikti Wilayah Tiga yang bersedia hadir dan baru saja juga hadir Jurubicara Kementerian Luar Negeri Bapak Dr. Tegupasya dan semua all participant yang hadir untuk mendukung acara ini Terima kasih juga kepada rekan saya rekan mahasiswa saya Ibu Maharani dan KTM dan Metro Trek yang mendukung kegiatan ini berbicara tentang revolusi industri digital memang sangat terus berkembang karena ini terkait teknologi setelah revolusi 4.0 maybe society 5.0 itu akan terus berkembang seiringan dengan berkembangnya dunia pendidikan tadi pagi saya mendengar news berita yang sangat menakjubkan bagi saya bahwa ada penemuan sumur minyak baru di Selat Madura yang dilakukan oleh Petronas sebuah oil company in Malaysia yang kemudian mengeksplorasi minyak dan gas di Selat Madura teknologi yang seperti inilah yang kemudian bisa dikembangkan bisa dikerjasamakan tidak hanya di dunia pendidikan sebenarnya temuan itu kemudian menjadi berita besar dan viral bahwa Malaysia dan Indonesia kemudian bisa bekerjasama sebelumnya Presiden Jokowi Dodo memang mengatakan bahwa revolusi industri 4.0 telah mendorong inovasi inovasi teknologi yang memberikan dampak disrupsi dan perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat nah perubahan-perubahan tak terduga ini menjadi fenomena yang sering muncul pada era sekarang ini generasi milenial mahasiswa-mahasiswa kita adik-adik kita ini memang sangat erat selalu berhubungan dengan revolusi 4.0 yang atau kita sebut dengan revolusi industri generasi keempat nah untuk mendukung itu pembangunan sumber daya manusia menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dan juga Malaysia bila dicermati memang data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa pada tahun 2018 Bank Dunia itu menyebutkan bahwa kualitas sumber daya manusia human resource Indonesia itu berada di tingkat peringkat 87 dari 157 negara saya berharap saya berharap bahwa webinar ini dapat memberikan solusi paling tidak dapat memberikan jalan keluar agar apa sih sebenarnya tantangan yang harus dihadapi oleh kaum milenial dan dunia pendidikan untuk mengembangkan SDM SDM yang handal teknologi-teknologi yang sangat mumpuni agar kita tidak tertinggal dari bangsa-bangsa Eropa atau Amerika selamat berdiskusi semoga diskusi ini bermanfaat buat kita semua untuk kemasalahan umat silakan Pak Moderator dilanjutkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Baik terima kasih banyak Dr. Suhindrat Maja atas paparannya yang lugas tegas serta aktual sekarang mari kita lanjutkan dengan sesi satu yaitu oleh speaker Dr. Mimianti Binti Haji Abdul Rahim She's a Deputy Dean Industry Community and Alumni Network Universiti Teknologi Mara Selangor, Malaysia Baik silakan Dr. Mimianti saya persilahkan waktu dan tempat Bismillahirrahmanirrahim Thank you Brother Muhammad Hatta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh and a very good morning Yang berbahagia Prof. Dr. Martani Hussain Head of Sitcom Into Study Jakarta Dr. H. Tiungku Faizah Shah Sputman for the Ministry of Foreign Affairs of Indonesia and Dr. Suhindrat Maja together with us the second speaker later on Dr. Insinyong Hetifah Sarifuddin and yeah click from your ITM Dr. Suhaimi Haji Abdul Samad Prof. Dr. Agus Soyo Budi and juga Dr. Yoki Yusanto yeah yeah I'm so happy to be here with everybody in relation to this particular we call so-called webinar so Brother Hatta I couldn't see my slide so sorry in my screen just now I can see but now I couldn't see my slide it's like you actually can share the screen yourself all right yeah I think I okay change back right okay is it okay yes all right okay again yeah all right Alhamdulillah okay thank you for inviting us me Dr. Mimianti and Dr. Suhaimi and of course we directly go to the content matter just to show this is the first slide of our university technology Mara the green the green color the green one is actually representing Malaysia and then of course everybody should aware that we are the biggest university in Malaysia whereby we have 40 branch campuses kita ada 14 campuses seluruh Malaysia paling besar di Malaysia jadi kawalannya pun Alhamdulillah kalau online ini rasanya lagi bagus kan segitulah kerana besar semua pakai online yeah okay all right directly to the more focus arena okay this is actually my title that I would like to share with everybody our student beloved student Indonesia from Interstudy Jakarta and also our UITM student I have been informed that we have student here together with us yeah so the title is on the digital in everything are we ready so this is from the perspective of a sharing experience in the face of pandemic yeah so this is actually the specific focus but I always believe this is under the broad umbrella of exploring opportunities in Indonesia and Malaysia to build human resources in the digital communication era all right okay I always like to put flyer in my in my slide because this is like a sweet memory later on yeah so this is a very nice flyer from the Interstudy Jakarta thank you so much all right so we can see this thank you for google because I can give credit to the picture from google so I believe that everybody aware that what is the current issue facing us even in Malaysia or in Indonesia one is on the learning environment that is not conducive to the learning meaning that yeah previously we are in the face-to-face learning process but now we move to use all the online instrument or we call as of course we have class all the ODL yeah so some students I believe they need more guidance in terms of in learning how to use the instrument for example now I believe this is already like the third semester in Malaysia using ODL system so we get used with the google meeting Microsoft team zoom and you name it and even now we are using zoom but in UITM previously we are using google meeting move to Microsoft team and I do not know in the future what are the other software that we use for the learning purposes so this is all the citation that we take in the face of pandemic this is actually the news in Malaysia yeah it's really the issue besar di Malaysia kedua of course kita tidak semua kaya kan satu Malaysia juga sama Indonesia sama ada yang kaya ada yang tidak kaya so the challenges is that they don't even have computer at home yeah and even if kalau ada pun apa handset hanya ada kepada ibu bapa sahaja so this is the very big issues yeah during this particular pandemic COVID-19 then the third issue is that there is no tiada internet access di kawasan-kawasan pendalaman di Malaysia juga kita ada isu ini sebab kita UITM besar sampai ke Sabah Sarawak dan ada di pelajarnya yang perlu ke bandar sejam dua jam baru jumpa baru dapat line internet jadinya isu ini menjadi satu isu yang amat besar di Malaysia tidak tidak mampu membeli data internet dan mereka mengalami masalah untuk pembelajaran yang lebih bagus ini scenario setting in education in Malaysia saya kira ini juga kalau saya lihat berita-berita daripada web newspaper Indonesia juga benda yang sama diulang kali diperbicarakan diperbicarakan so this is actually our huge map on the issues or challenges in facing COVID-19 pandemic so how we should prepare bagaimana kita harus mendapatkan benda ini saya cuba memfokuskan dua kategori pertama kerana kita ada majority student here saya cuba untuk memberi pandangan panduan bagaimana to be a very good digital learner and at the same time we also would like to give some guidelines or perhaps just to show to share what has been practiced in Malaysia as a digital employee or digital academy or digital lecturer so kalau dilihat dalam slide ini catat organisasi faculty kami di UITM diketuai oleh Prof. Madya Dr. Abdul Jalan sebagai dekan dan Dr. Suami di sini Dr. Aida sebagai timuran dekan dan saya dan di bawah kami ada beberapa orang lagi ok ok alright so just a tip tips a lot of several tips but I think the most important to be as a digital learner or digital student you should have your self-discipline because you attach to the computer you attach to your handset so you must have yourself regulated number two you shall be able to make choices kalau strategi ini tidak menjadi bagaimana strategi yang akan datang strategi kedua strategi ketiga strategi ketiga so to use internet or to use the most technology one kita kena aduh harus strategi kalau tidak tidak menjadi bagaimana option yang kita ada number three is that of course in whatever you do you must have your goal setting at the end of semester what you want to achieve a good CGPA for flat a good student a balance good student so fourth one is your time management skill pengurusan masa because when talking about internet sometimes very long period in front of the computer you may feel hectic and tired so make sure you know how to refresh yourself have a break during the learning process and then the last one know how to learn reflect and initiate on the learning you must always think something like after learning after attending the class what you have to do to refresh the knowledge and then what you have to do to tackle all the question for tests assignment discussion with among the peers discussion among your group member so that is from the perspective of student but we also as academic the covid-19 pandemic really put us pressure to learn new things immediately drastically I would say everything like everything is about learning process we should we as academic also have to learn how to use google meet how to use microsoft team how to use zoom how to use a lot of things yeah okay so as an employee we also have to know what is the ICT policy for our organization like in UITM we have our procedure I also believe Interstudy Jakarta also have its own procedure in managing the ICT and then of course we are also have kami juga harus pergi training dengar bagaimana nak guna google meet bagaimana nak guna jadi bukan student are just pressure on this matter I don't want to call it as a stress because stress is very negative one we call it as a challenges yeah we should be able to very to be a very good or quick fast learner yeah even we are lecturer okay and then of course when we are talking about you are not going to the office your 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 home or at home must be must be ready for working environment you should have set up your space properly environment available time communication with your managers like me I have my boss dean to report from home and of course the key word is that you must always stick to the communication channel always have a clear direction where to report who to report when to report so this is the new thing changes due to the COVID-19 pandemic okay this is actually all the citation or reference made to the ILO international labor organization due to the COVID-19 pandemic okay let's go all right okay this is how we see yeah Professor Emeritus Dr. Insign Dr. Muhammad Azraeli Qasim so I just want to show you that this is the evidence or proof that even though we say we are not ready for this but again what option or what what things apa yang kita ada tiada kan melainkan kena juga online so even di peringkat universiti all the briefing meeting has been done have been done through online so this is how we see having the briefing everything via online and this is the thing why because like I said just now early in early in my speech because we have 40 branch campuses kita universiti besar untuk mengawak VC mempunyai tanggungjawab yang besar untuk mengawasi pada setiap negeri bagaimana pelaksanaan education dilaksanakan dengan sewajarnya ok this is example from our the very current one just to share with our friends perhaps kita juga interstudy Jakarta akan ada benda ini soon our online signing MOU this is one example that we made it online previously we have another university but because not during the COVID-19 pandemic but now we are facing COVID of course you can see from the picture the signing ceremony happened in two places dalam dua lokasi yang berbeza Malaysia Indonesia tetapi dia tetap berjaya dilaksanakan we are so happy on this ceremony this is just to share the experience conducting online classes I believe Indonesia and interstudy Jakarta also we have pengalaman yang sama assignment test presentation and even PhD or master supervision have been conducted via online so Viva also online ok ok so this is just to share several photos how our online briefing meeting courses training in Malaysia yeah so right we go to more narrow focus this is on the research work that conducted also through online whereby we're doing all the interview or so-called as a focus group discussion through the Google meeting yeah to get the respond the feedback from the respondent pendidikan juga dilaksanakan secara alamanya kita tidak perlu pergi keluar daripada Malaysia bisa jadi di sini saya tunjuk menunjukkan bahawa kita ada potensi kolaborasi bisa juga bisa dilakukan di dua tempat mungkin perbandingan kajian education Malaysia dan education Indonesia tetapi kita tidak perlu bergerak kita bergerak masing-masing di tempat masing-masing tetapi hasil kajian dapat dilaporkan dengan bagus jadi ini yang kita akan usahakan bersama-sama insyaAllah ini juga saya ingin sharing di Malaysia saya kira juga di Indonesia saya masih lagi ingat sharing saya semasa dengan universiti lain di Indonesia Universitas Subang berkaitan dengan daripada penyelidikan bagaimana kita mau naik lagi kepada inovasi inovasi produk so this is just my sharing during the COVID-19 we also enter competition for innovation invention competition Alhamdulillah we got gold medal Alhamdulillah again through online ok alright so from all the evidences from all 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 that show what we are in the process changing changing understanding the changing aspect we have to understand why because it is necessity and then we have to play our individual roles together in the groups learning process we can't stand alone as an individual you should work together then the keyword again and again and again is communication in the digital era ok next one will be on the characteristic ok that part will be on the digital learner but how about us as an academic of course it's still governed under ILO 2020 says that the cooperation means that you can't do google meeting alone am I right so you have to do it in a in a team so suka tak suka kerjanya harus bekerjasama ya lagi-lagi dalam online kalau mesyuarat pun kena bersama-sama bersama-sama di dalam online so but again as be recommended in number 164 ILO 2020 says that when you are working from house from home you have to have your own safety you must follow the procedure and you must always report to your supervisor your boss so I just show you one of the way of how digital worker looks like in the google meeting just in the picture ok way forward so how to look in the future how about this year 2021 how about 2030 so we can see that covid-19 of course give a higher impact to the higher education yeah and and the most important thing that it is speeding up yeah believe me from do not know to use google meet do not you know to use microsoft team now we already know so it's speeding up the digital transformation of labor we are the labor so we are speeding up to learn new things yeah so bersyukur saya juga sebab saya rasa pun dulu saya nggak bisa semua tapi sekarang bisalah klik-klik-klik jadi alhamdulillah so of course we also believe most of the university will embrace this yeah so this is actually our aspiration I believe in Malaysia and together with Indonesia in the picture I show you our prime minister yang berhormat Tansri Dato' Haji Muhyuddin Yassin and the second person here is our pengarah ketua pengarah kesihatan which is very important person in reporting the COVID-19 status level safety for the country Tansri Dato' Dr. Noon Hisham Abdullah and the third picture here is Dato' Dr. Noraini Ahmad our ketua menteri in the Kementerian Pengajian Tinggi governing the university in Malaysia so all these key person in managing Malaysia especially in education health and the overall administration of the government government sorry okay so this is a big question mark for us Malaysian and Indonesians are you ready okay so I would say okay we go back there are you ready so I would like to conclude number one yeah COVID-19 pandemic this crisis has speeding up our ability our knowledge our skill our everything so take it as a positive take it as a positive in the sense of kita akan jadi lebih mahir kita akan jadi lagi ke depan kita akan jadi lagi bagus take it in a positive way even though dalam masa yang sama berdoa yang tak sakit yang tak sihat itu sihat kita juga dilindungi jadi kita doa kita sihat kita doa keseluruhan kedua Alhamdulillah by showing all this thing I believe UITM and Interstudy Jakarta can do research education together even whatever activities together because everything is online we just set up the meeting and then do the itinerary insyaAllah Alhamdulillah so we have to do this and the third one for student do not stress this is a new thing that you have to learn it in a very enjoyable kena enjoy nak dapat ilmu bagi ilmu tu masuk meresap ke badan harus dah gembira and enjoy so that is the philosophy of learning you should enjoy happy while learning so semuanya masuk dengan mudah insyaAllah I think that's all from me thank you so much assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh that's the most comprehensive and insightful overview by one oh belum list list okay thank you very much dr minianti binti haji aburrahim it's the most comprehensive and insightful overview so i can just you know by for explanation i just want to visit itself maybe next time after the pandemic i will visit your place i'm sure this will be also for 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 the other students in in for Tujuan yang harus dimulai dari sekarang Menjadi pribadi yang sukses dan membanggakan Adalah sebuah impian Impian yang dimulai dari sebuah perjalanan Perjalanan bersama mereka yang memiliki satu tujuan Jalanan yang berawal dari suatu tempat Tempat kita beradaptasi dengan perubahan Tempat yang mengajarkan bahwa ilmu tidak hanya dari buku Tapi juga dari pengalaman yang membentuk kita menjadi lebih baik Tempat yang mempersiapkan kita menghadapi dunia yang sesungguhnya Dengan mereka yang sadar akan pentingnya kebersamaan Dari mereka yang siap untuk membimbing Membangun hubungan yang erat dan harmonis tanpa batas Bersama membangun koneksi Untuk kepentingan di masa yang akan datang Ini saatnya pengubah pertanyaan Menjadi sebuah jawaban Kejar Kamu mulai semuanya Kalau bukan sekarang Kapan lagi? Kita kembali di webinar internasional Tetapi masih berbincang tentang Pembangunan kemampuan di Indonesia dan Malaysia Untuk membangun kualitas manusia di era digital komunikasi So for the next speakers This is my own colleague Pengajar di dosen di Stichometer Study Yaitu Bapak Dr. Yoki Yusanto M.I.Kom Oke tempat dan waktu saya persilakan Terima kasih Doktor Danang Oh maaf Moderator Muhammad Hatta Oke terima kasih juga Saya sampaikan kepada seluruh Panitia Terima kasih kepada Komite Interusuri University Yang telah memberi kepercayaan Untuk berbicara Dalam aktivitas semuanya Topik Exploring Pembangunan Di Indonesia dan Malaysia Untuk membangun kualitas Human resources Di era digital Komunikasi Oke I will be Greetings to the Tuku Paziansyah Jurubicara dari Kementlu Juga Saya sampaikan Pada Dr. Andres Danang Dari Interstudy Tidak lupa Salam hormat For Dr. Memi Yanti Binti Haji Abdurrahim Dari Universitas Mara Lalu juga Dr. Institut Hedifah Saifuddin Ketua Komisi 10 DPR RI Yang saya hormati Dr. Suhaimi bin Haji Am Abdul Samad Yang saya hormati Dari Universitas Mara Malaysia Dan Profesor Dr. Agus Setia Budi Dari Ketua LL Dikti Wilayah 3 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Terima kasih 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 use of social media and Indonesia reaching 160 million people most on the use of social media platform in Indonesia is YouTube user listing 80 80 percent ok ok jadi di Indonesia itu para pengguna social media terbanyak adalah YouTube hingga 90% dan WhatsApp itu sampai 84% Facebook 80% lebih dan Instagram 79% serta Twitter itu di kisaran 50% Nah jika kita bicara Twitter di Indonesia bisa selalu selalu atau beberapa kali menjadi sebuah problem etik ya Twitter di Indonesia apakah berbeda atau different dengan Malaysia eh biasanya kasus-kasus politik di Twitter ini menjadi permasalahan di Indonesia Oke selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa Indonesia sekarang mulai pada dunia digital salah satunya adalah ketika sebuah perusahaan negara atau BUMN itu membangun sebuah industri televisi pertama di Indonesia yaitu see today ya pada akhir tahun 2020 itu ketika see today membangun di dunia sebuah perusahaan negara digital eh mereka seperti memasuki hutan belantara ya seperti entering a jungle dimana sekarang ini eh semua orang bisa menjadi seorang broadcaster di YouTube ya jutaan orang di dunia from around the world itu sangat banyak pengakses internet dan menggunakan YouTube sebagai saruran siaran pribadinya oke nah jadi ketika see today yang milik negara pun sangat kesulitan untuk penetrasi ke dunia digital dengan modal mungkin besar ya big eh eh sangat besar untuk eh nah saudara-saudara saya juga ingin menyampaikan bahwa dalam hal ini ketika digital tidak bisa sederhana kita selesaikan seperti saya contoh eh tadi tentang si today yang memiliki eh basic atau internet dalam siaran dan bertujuan untuk mendapatkan penonton dari seluruh dunia termasuk Malaysia ya Asia Singapura dan sebagainya nah saya akan menekankan pada riset and big data ini yang paling penting ya riset eh misalnya bagaimana akan meningkatkan eh ke market dan bisnis kita di bidang eh digital era ini eh saudara-saudara yang saya hormati saya juga tidak lebih akan mengutip bagaimana Hai fenomenologi bisa diterapkan dalam penelitian tentang digital era ini nih dari Martin WG bahwa in the global information society still questioning whether ICT teknologi will adopt social pattern in society or vice versa that society must adapt is social pattern to lead to fit the technology jadi eh penelitian fenomenologi di bidang eh digital ini sangat penting dilakukan oleh kita jadi saya juga mengutip di Heidegger bahwa in order to see how the relationship between individual and technology this article attempt to look by using the fenomenologi approach developed by Martin Heidegger ok jadi disini telah bisa dijelaskan bahwa perkembangan teknologi bisa diteliti dengan fenomenologi ok eh eh fenomenologi ini dari Kim saya mengutip bahwa eh digital presence in something new because digital has many features and can be used a tool digital existence is not an object because it does not relate to space and time I can less forward or the server quickly and can appear in super flash at the same time ok and then talk a computer network that enable design for mitigator life experience in the format of digital buying desain can connect to other it track and live in the world but the web design can be with other and be in the world jadi saya ingin mengatakan bahwa di Indonesia dan Malaysia ke depan melaksanakan sebuah riset bersama tentang eh dunia digital ini baik di bidang digital branding website brand messaging CEO CEO sosial media adalah email marketing online advertising content marketing and influencer marketing ini yang sedang eh banyak di Indonesia influencer marketing itu menjadi tantangan bagi media-media mainstream jadi media-media mainstream itu di kalahkan oleh individual yang menggunakan media sosial Instagram Facebook atau YouTube dalam meraih pasar dalam bisnis eh di era digital media ini nah ini harus ada penelitian secara komprehensif salah satunya adalah menggunakan fenomenologi digital oke eh terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan cukup dari saya sementara karena ini penting kita kerjasama antara Malaysia together with Indonesia bekerja researcher untuk bersama-sama melakukan penelitian di kedua negara kita tukar kita tukar kita tukar jadi Malaysia Kuala Lumpur atau dari berbagai belahan provinsi di Malaysia dan dari Indonesia kita tukar bagaimana hasilnya dan itu untuk kepentingan kita bersama dalam dunia pendidikan meningkatkan SDM di era digital ini thank you very much for attention Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih dokter Yoki Yusanto MIKOM telah menjelaskan secara detail dalam berbagai macam sudut ya dari fenomenologi big data manajemen krisis dan semuanya di cover dengan demikian indahnya sekarang mari kita lanjutkan dengan speaker ketiga yang akan disampaikan oleh Ibn Haji Abdul Samad Asisten Rektor Universiti Teknologi Mara Selangor Negeri Sembilan, Kampus Seremban, Malaysia baik, time and place for Mr. Dr. Saimi silahkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim saya share slide saya dulu ya boleh nampak slide saya? screen very good very clear ok Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh again Waalaikumsalam pertama-tamanya saya ingin mengucapkan kepada yang berbahagia Prof. Dr. Martani Hussaini Head of STICOM Interstudy Jakarta sekiranya masih ada bersama-sama kita pada hari ini Dr. H. Teku Faizashah spokesman from the Ministry of Foreign Affairs of Indonesia terima kasih juga prologue daripada sahabat kita Dr. Suhendra Atmaja terima kasih narasumber kita pada hari ini bersama-sama dengan kita Dr. Mimiyanti, sahabat saya daripada UITM Dr. Hattifah Shaifudian daripada Vice Chairman of Commission of the House of Representatives Prof. Dr. Agus Setio Budi Head of LDAT Territory dan juga Dr. Yoki Yusanto from the Communication Lecture of STICOM Interstudy dan terutamanya pada Pak Hattar lah Communication Lecture sebagai moderator kita pada hari ini so insya Allah so today I will be invited to be part of this webinar insya Allah so the topic of my presentation today is about Global Challenges of Social Protection emerging human resource management issue throughout the world so saya menggunakan terma throughout the world because saya fikirkan bahawa isu-isu yang berkaitan dengan digital technology dan sebagainya bukanlah lagi isu yang harus dilihat dalam konteks Malaysia dan Indonesia tetapi bahkan juga di seluruh dunia sebenarnya kemudian ini adalah presentation outline saya insya Allah pertama ini saya akan discuss why social protection and why human resource even though the topic and the theme for today's webinar is about the human resource but then I believe there's a lot of things that we can also discuss about social security and social protection and then we have to look into what are the global challenges in social protection and then how we can bridge between social protection and human resources especially digital technology and also the way forward yeah now okay sorry so this is why social security and why human resource yeah if you look into we always talk about SDGs and when we talk about the SDGs the most what we call a relevant SDG in when we talk about human resource and also we concern about social security is about SDG number 8 because this is concern about how to promote sustained inclusive and sustainable economic growth full and productive employment and decent work for all now there are two essential parts we can see from here yeah the first one is about you know the economic growth the economic growth is we talk about labor market we talk about employment we talk about productivity especially from the human resource perspective while in the second part we talk about the decent work and this decent work is actually we talk about equality we talk about safety and health we talk about well-being and the benefits that the organization should provide to the employees yeah so we can see from this part actually ianya alasali bergantungan inter what we call interconnected interconnected and actually interrelated interdependence between human resource and also from the what we call social security but again change is a constant process yeah change is a constant process that will happen all the time and then we are in the world we are so exposed to the risk and again can also become the opportunities okay now we did a slide actually now we talk about the digital economy now we talk about the digital economy how it affects in terms of the human resource and in terms of you know the industries and many more so it increased automation which profoundly transforming society and our daily life yeah and also in widening reach of the digital economy and increased automation so everything now going to be robotic and many more yeah and in the same time we also concerned about social security how the social security need to adopt what we call the social protection the technology advancement and in the same time you know by looking at you know the development of the social human resource as well yeah so while the pace of transformation varies across region and countries the global shift is also permanent and recoverable yeah so that's the reason why we need to look into this situation but again when we talk about this we are so vulnerable yeah to the global change when we talk about we are so vulnerable to the global change in terms of the economics in terms of politics technology and climate yeah and now we talk about the pandemic so if you look into the picture that I shared here in this slide we talk about how what we call the SDG 8 actually reflecting to the pandemic of COVID-19 nowadays yeah so it also very much related to our team today we talk about digital communication so now currently around 2 million industrial robots today and this figure could increase to over 11 million by 2031 throughout the world yeah so we need to say that now they are replacing from the humans to robots into the technology but this replacement of focus still can create what we call new jobs and also improve service possibilities yeah so now we talk about human versus robots so this is the impact the impact of the industrial revolution 4.0 and moving towards industrial revolution 5.0 yeah so how this robot and technology replace human yeah and but at the same time we also need to concern about you know the need to provide better social security and social potential to the people yeah we wish to get them the best means by using what we call social insurance okay now we look into this slide yeah this is actually at glance how we can see about you know the statistics they are very significant important statistics when we talk about social security yeah or social protection it is a human right yeah it is a human right but if you look at the world yeah it's only 45% of the world population covered by at least one social protection benefits yeah it is based on SDG indicator 1 3.1 yeah so again when we took when you look at this statistic and this figure it is very important to understand that you know this social security protection actually basically covered and they focus so much on the formal sector workers for the formal sector workers do our those who are working with them with the formal sector like you have the employer you have the employer in industry so the human resource responsibility is to make sure that their workers and their employees yeah is actually managed you know and then to provide what we call better protection yeah so even critical kalau kita lihat di bawah itu ya kalau kita mahu lihat tentang you know social security especially in the in terms of what we call the where we take into consideration what we call the child benefits and also to the old old age patients yeah now sekarang ni item kedua ni second part of my presentation maybe we can look into the global challenges for social security ya kita ada banyak masalah apa tu cabaran untuk kita sediakan good social protection ya kepada rakyat yang pertamanya when we fikirkan tentang health and long-term care number two closing the coverage gap coverage gap tadi which I mentioned that you know kita punya fokus kebanyakan especially cabaran lebih kepada negara-negara membangun seperti negara-negara kita di ASEAN ya apabila fokus untuk social security ni hanya available di di peringkat apa tu yang berada di sektor-sektor formal ya yang ada majikan dan sebagainya ada-ada ni ya kemudian our people now is actually aging aging population ya so dulu kita punya you know apa tu jangka hayat kehidupan kita sehingga umur 50-60 dan sekarang sudah sampai umur 70-80 ya jadi but in the same time we still need to go forward and we still productive so how the government perlu fikirkan tentang isu-isu ini untuk kita pastikan bahawa even though kita sudah tua tapi masih juga punya pekerjaan ya ada wang yang cukup untuk kita survive ya teknologi transition is very important ya and then higher public expectation towards the services provided by social security institution bagaimanapun dengan employment of young workers ya graduan lambatkan graduan ya and then kita fikir tentang apa namanya birth rate ya and then young workers compared to the you know aging population satu perkara yang harus kita perhatikan ya and then we also concern about the labor markets and the digital economy how we gonna go about this ya again macam yang saya bincangkan tadi ya bermakna kalau kita sudah replace manusia dengan robot ya jadi bagaimana hasilnya bagaimana akibatnya kepada human ya inequalities across the life course yeah inequalities in terms of agenda in terms of you know religion in terms of political ideologies yeah in terms of you know demographic and many more new risk and extreme events and protection of the migrant workers so these are the challenges of social security which also concern about them so human resource bagaimana ya my next part is how to bridge social protection and human resource how to bridge ya so social protection we concern about people ya concern about people concern about the welfare of our our employees and in the same time we also need to concern about human resource bagaimana human resource itu perlu dijana perlu dijaga dan perlu dikembangkan untuk menjadi lebih produktif ya sekarang kita lihat di sini on my left side it's about human resource challenges these are the challenges faced by human resource ya and then we talk about higher levels of risk and uncertainty we talk about disruptive nature of globalization increased political and social pressures ecological and societal and the use of technology mental health and well-being is also another critical issue because people now stress at work sometimes ya and how you manage remote work when we talk about remote work this is what is happening now ya during pandemic kerana kita sudah tidak boleh bisa pergi kerja macam biasa and perlu kita you know work from home and then how we manage about this issue and lack of agility this is very important apabila kita match ya apabila this is what I'm going to do is actually how I can how we can match between human resource challenges and the challenges of social protection especially by focusing on the Asia and the Pacific from this point when we try to bridge these two different areas what we can see is you know the theme that we can find from this what we call bridging between human resource and social security ya so now the role of human resource is to look into this method because it also concerned about human resource and also about social security the first one we talk about mental health we got sorry we got we talk about health so in health we have to look into how about the mental health yeah in the same time commuting accident but now because of working from home and telecommuting we can reduce the numbers of commuting accidents and also occupational disease in the workplace number two we talk about technology and it's very very prominent now when we talk about ICT governance artificial intelligence blockchain technology big data analytics yeah and then social security also human resource concern about equality ya penting untuk kita pastikan semuanya adalah equal ya dari segi gender aging dan sebagainya ya telecommuting it's a trend now ya it's not something new it's even started in 1950s ya but now it's very important now we talk about flexible work how just now tadi Dr. Mimi had mentioned digital work ya digital workers ya defined by international labor organization ya and then working from home employees loyalty and et cetera yeah and globalization immigrant workers also very important from time to time ya so how we manage immigrant workers to make sure that the welfare of these immigrant workers also take into consideration and to be part and to be inclusive in the you know social protection and also human resource development now the way forward how we can do about it okay the first one is how do we can provide social security it is based on the ISSA international social security administration a guideline for social security administration for you know and also for the human resource ya make sure we gonna have a good governance service quality ya contribution collection need to be very profound ya information and commercial technology how we can develop the database system ya and then from this database good database you can manage accordingly investment to make sure that it is actually sufficient for the next 20 years 30 years 40 years yeah promotion and sustainable employment yeah communication actorial yeah solution and then return to work and integration occupancy risk and workforce health promotion how social how human resource can help ya it's good thing when we learn about this ya we have the 3 part type system the 3 part type system is actually for all negara-negara yang sudah menjadi ahli kepada ILO international labor organization kita harus abide with the 3 part type system yang mana di dalam 3 part type system tiga pihak ini iaitu workers government and also employers ya so tiga-tiga pihak ini so this the role of human resource to facilitate ya to facilitate this function ya so through what we call trade union between the workers union employers union and also from the government so that we can achieve mutual understanding and agreement ya so see what happen with the what we call Vision Zero implemented by ISSA in 2019 if I'm not mistaken ya so we're concerned about safety ya about health and also about the well-being of the employees ya so uh finally ya finally ya so we have to really concern about this ya so uh we have the choice to be made ya so either we go for humanizing or we go for digitalizing ya humanizing or digitalizing antara dua ini ya so both actually either pro and cons okay they have pro and cons uh you know of you know humanizing and digitalizing but again we talk about you know advancing the technologies and to cope up with and keep abreast with this new technologies we need to also concern about the human yeah and how this the social protection and social security of the human being is actually secured by the system okay throughout the world yeah uh I really hope this gonna be a good uh what we call input for everyone hope this gonna be a takeaway for everyone for this session yeah so something that we can explore more and to think ponder with that thank you very much everyone assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you very much assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak uh so far there is a common threat share by dr Mimi dr Yoki yang sudah and dr Syemi which is change ya jadi mendapatkan ada benang merah di penjelasan kalian di sini adalah change ya perubahan change in the face of Semua bisa Mendapatkan Pelajaran dari Semua kejadian Yang sedang terjadi saat ini Alright, so now we are moving to The next speaker Pembicara Dr. Hetifah Saifudian MPP He's a vice chairman Of the commission 10 The house of representatives Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Your Excellency Mr. Martani Husein Mr. Teguh Faizasyah Mr. Suhendra Atmajah Distinguished speakers Our colleagues Ibu Memi Yati Dan juga Bapak Suhaimi Also Pak Yoki Susanto Good morning Ladies and gentlemen I hope everyone is in good health It's an honor for me To be present today In this very, very interesting event And special greetings also To our friends from Malaysia Who are attending this webinar I hope You would allow me to give my presentation in Bahasa Indonesia I'm sure that thanks to our common roots Our friends from Malaysia would also be able to understand I think this morning There were so many interesting points Conflict by the previous speakers Mudah-mudahan presentasi saya melengkapi ya Dari perspektif politisi atau parlemen Yang saat ini mencoba untuk membuat kebijakan-kebijakan Lebih sesuai dengan perkembangan atau dinamika situasi Oke, next Next Tadi Ibu Memi sudah menchallenge kita ya Are you ready Indonesia, Malaysia? Dan juga Pak Suhaimi Mempaparkan Ada 10 global challenges Terutamanya terkait dengan social security Memang betul sekali Karena berbagai hal gitu ya Baik itu terkait dengan teknologi Kita sudah bisa merasakan Saya sendiri sebagai ibu rumah tangga ya Ibu Memi Sekarang our Kulkas atau Refrigerator juga sudah smart gitu ya Lampu pun anak saya sekarang yang muda-muda Sudah menggunakan smart lamp gitu kan Pakai ceklik-ceklik lewat handphone saja gitu Matikannya Dan banyak hal penerapan AI Dan big data di semua sektor Tentu saja di dalam dunia pendidikan Itu menjadi juga salah satu yang harus Mengikuti teknologi dan perkembangannya ya Termasuk juga nanti bagaimana Berbagai peralatan yang smart tadi Termasuk penggunaan VR ya Di dalam pembelajaran itu juga sekarang sangat berkembang sekali Dan tentu saja di dalam masa pandemi gitu ya Terlebih-lebih gitu Tentu kita harus mengoptimalkan tentu saja Dengan memperhitungkan gitu Bagaimana tadi bridging the gap-nya ya Pak Suhaimi pertanyakan ya Ini menjadi satu tantangan bagi policy gitu Karena perubahan sosio-kultural juga tadi disampaikan ya Usia harapan hidup meningkat gitu ya Isu-isu migrasi Kemudian juga tenaga kerja juga lebih fleksibel dan mobile Dan juga kepedulian konsumen juga menjadi sangat tinggi Dan tentu saja tantangan yang terbesar Salah satunya adalah terkait dengan isu lingkungan Termasuk bencana juga ya Yang akhir-akhir ini melanda banyak sekali daerah di Indonesia Yang mungkin juga diakibatkan karena kesalahan atau ulah manusia sendiri Ya seperti banjir Next Nah tentu saja kita ingin SDM kita Mampu memecahkan persoalan-persoalan Next Dan dinamika yang sedang berkembang ini Cara kita mengambil keputusan dan cara kita bekerja Di masa depan akan sangat jauh berbeda Tadi Ibu Memiati juga mengatakan ya Bukan cuma soal pembelajaran Bahkan kolaborasi pun Kita membuat MOU pun bisa online Itu segala sesuatunya seharusnya bisa dimudahkan Dan banyak tentu saja jenis-jenis tugas dan pekerjaan baru Yang mungkin sebelumnya tidak kita ajarkan Dan tidak dikuasai oleh SDM kita Dan juga tentu saja tenaga kerja juga menjadi lebih multigenerasi Kalau di Indonesia mungkin sebelumnya Aparatur sipil negara banyak di Atau pimpinan leadershipnya tentu saja yang sudah senior Padahal teknologi, policy, dan penggunaan teknologi Itu lebih banyak dikuasai oleh anak-anak muda Nah bagaimana kita juga merekrut Lebih banyak aparatur sipil Dan juga mereka yang ada di dunia politik Termasuk di parlemen Lebih banyak orang-orang muda yang juga memahami Aspek-aspek teknologi ini Nah tentu saja pekerjaan pun sekarang Karir juga banyak Kontrol para pekerja juga ingin lebih besar lagi Tadi digitalisasi dan otomatisasi sudah pasti Dan juga penggunaan data Nah tidak berpanjang ya kemasalah ini Karena tadi sudah dibahas juga Pak Suhaimi Apa strategi dari pembangunan pendidikan tinggi Nah just to inform you Pak Jadi kami sedang membentuk Menyusun bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Peta Jalan Pendidikan Indonesia Dan tentu saja Peta Jalan Pendidikan Indonesia Sebetulnya bukan hanya tugas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Karena di sini juga terkait kan Misalnya dengan Menkom Info Dan dengan tugas dari pemerintah daerah Mungkin juga Kementerian Dalam Negeri dan lain-lainnya Tapi dari sisi pendidikan tinggi sendiri Yang saat ini pun kita juga sebenarnya punya Kementerian Riset dan BRIN Untuk inovasi Different Minister Nanti untuk fokasi kita juga berikan Satu perhatian khusus Kita punya dirjen khusus fokasi Sekarang Direkturat Jenderalnya tersendiri Nah ingin kita mendiferensiasi misi perguruan tinggi ke depan itu menjadi tiga Ada perguruan tinggi yang fokus kepada riset Dan menjadi pusat unggulan nasional Ada perguruan tinggi yang unggul di dalam pendidikannya Dan juga ada universitas terbuka Semacam mungkin masif open online course pendidikan jarak jauhnya Didorong gitu dengan menggunakan ICT sebagai basis pembelajarannya Nah kedepan ketiga-tiganya ini tentu saja kelompoknya ini tidak satu lebih penting dari yang lain gitu ya Dan mahasiswa juga punya kemerdekaan Untuk menjelajahi ilmu dari lintas kelompok Melalui polisi merdeka belajar Nanti mungkin saya singgung sedikit Dan kampus merdeka Nah dukungan dari industri Ini harus lebih besar Di dalam situasi seperti saat ini Saya kira pemerintah tentu saja memang perlu memberikan otonomi Kepada perguruan atau pendidikan tinggi Namun tetap melakukan pengawasan yang berbasis data Dan penjaminan kualitas Nah saya juga ingin mungkin jelaskan sedikit ya Yang sangat penting bagi kita nanti Industri itu bukan cuma sekedar menjadi pengguna Dari sumber daya manusia yang dihasilkan oleh pendidikan tinggi Tetapi juga terlibat bahkan di dalam pengajaran Dan penyusunan kurikulum dan penilaian projek-projeknya Sehingga tidak terjadi lagi kita mengajarkan mahasiswa Sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh industri Nah saya yakin tentu saja kalau teman-teman Yang sekarang di Universitas Teknologi Mara Malaysia Dan juga STIKOM, juga STD Interstudy Sekolah Tinggi Desainnya itu sudah menyadari hal ini Dan sudah melibatkan industri di dalam projek-projek dan pengajarannya Jadi kolaborasi ini sangat penting Termasuk di dalam penelitian dan juga komersialisasi Dari hasil-hasil penelitiannya Juga penempatan magang dan penyerapan kelulusan Ini harus kita dorong terus Dan tugas pemerintah untuk memberikan ruang Termasuk kepada pemerintah daerah Supaya bisa terlibat lebih banyak di dalam pendanaan pendidikan tinggi Karena sekarang seolah-olah pendidikan tinggi tugas dari pemerintah pusat Pemerintah daerah jadi lepas tangan Insentif untuk kolaborasi dan kemitraan global Nah ini juga sangat relevan dengan pertemuan kita pada hari ini Kita sangat antusias untuk bekerja sama dengan Malaysia Pak Suhaimi, saya ingat pada tahun 70-80 Ada banyak-banyak pelajar Malaysia Di Universitas ITB, Bandung Institut Teknologi But nowadays Malaysia has become one of the most popular Study destinations for Indonesian youth Betul kan ya Because due to low cost Terus juga beautiful surroundings Culture Juga high quality in education Ini bagus sekali Saya ingin tentu saja kolaborasi kita menjadi lebih baik Nah kami membuat satu sepakat ya dengan kementerian Ini adalah paparan Kemendikbud waktu rapat di Komisi Next 10 Jadi prioritas Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini Tentunya kami yang memiliki juga fungsi anggaran Men-support Kemendikbud dengan budget yang cukup 18,27 triliun Untuk mengembangkan SDM maupun peningkatan kualitas pembelajaran Dan kemahasiswaannya Juga peningkatan kelembagaan di pendidikan tinggi dan lain-lainnya Mungkin masih kurang sih sebetulnya ya Tapi percayalah bahwa kami berusaha semaksimal mungkin Untuk men-support gagasan ini dalam bentuk Baik policy, legislasinya gitu ya Dan juga anggarannya Salah satu yang paling menarik Next adalah adanya kesempatan bagi mahasiswa Untuk memiliki hak tiga semester mencari pengalaman di luar Prodi Memang banyak yang mengeluh karena sedang COVID Mungkin agak sedikit tersendat ya Tidak semua industri mungkin siap juga membuka diri Bagi para mahasiswa untuk magang Dan juga mungkin beberapa organisasi Belum melakukan tatap muka atau bekerja secara fisik secara full Tapi juga proyek-proyek di desa Maupun juga pertukaran pelajar Termasuk juga pertukaran pelajar ke luar negeri tentunya Mengambil kelas di perguruan tinggi lain Kewirausahaan dan proyek-proyek mandiri Maupun proyek kemanusiaan Itu bisa diperhitungkan ke dalam SKS-nya Jadi ini sebetulnya sangat menarik Tapi membutuhkan tentu saja kesiapan Dan network yang baik dari perguruan tinggi Dengan stakeholder lain Termasuk organisasi nirlaba seperti NGOs Dan lembaga-lembaga multilateral Termasuk startup bisnis Nah ini menarik Jadi kami mempunyai satu peta jalan pendidikan khusus untuk vokasi Memang ini belum diketok ya Tapi masih in process ya Jadi masih dibahas Karena kami ingin next Institusi vokasi ini Lebih siap tadi ya Mengembangkan dan mempekerjakan praktisi industri juga Melibat dan juga memastikan Bahwa fasilitas ini yang diberikan setara Nanti saya kemukakan juga Anggarannya lumayan juga untuk revitalisasi pendidikan vokasi ini Dan pemerintah tentu saja akan mencoba Semaksimal mungkin menarik keterlibatan industri Sehingga peraturan-peraturan yang ada pun disederhanakan Dan juga kita fasilitasi berbagai interaksi melalui platform seminar Workshop seperti ini ya Termasuk juga platform yang dinamakan keterampilan masa depan Indonesia Untuk memenuhi kebutuhan SDM dan visi Indonesia di 2045 ini Nah jadi ini sangat banyak hal yang sangat menarik Yang saya sangat senang ya Kalau dari acara ini mendapatkan feedback Karena ini masih di dalam proses pemantapan Nah kegiatan prioritasnya sekilas mungkin terkait dengan revitalisasi Pendidikan vokasi ini adalah penguatan SMK Dan beberapa SMK akan menjadi center of excellence Dan juga penguatan perguruan tinggi-perguruan tinggi vokasi Dan juga program-program kursus-kursus dan pelatihan Termasuk bagi mahasiswa yang sudah lulus tapi belum bekerja Ataupun lulusan SMK yang masih menganggur Dan juga percepatan link and match lainnya Nah tentu saja terakhir Ini adalah beberapa catatan yang tadi sebenarnya sudah banyak digali Dari narasumber sebelumnya Link and match dunia usaha dan dunia industri dan dunia pendidikan Tentu saja menjadi salah satu potensi kerjasama Indonesia dan Malaysia Demikian juga dengan riset bersama perguruan tingginya Pertukaran pelajar apalagi tadi Oh ya kita sedang mengembangkan karakter pelajar Pancasila Yang salah satunya disamping kemandirian dan juga kreatifitas adalah karakter kebinekaan global Ini sangat menarik sekali Jadi kita menghargai perbedaan-perbedaan Tapi bukan hanya sekedar bineka di dalam negeri Tetapi juga kebinekaan global Nah jadi kami sangat mendorong ya jika ada pertukaran-pertukaran Untuk mencapai karakter kebinekaan global ini Kita ingin kerjasama yang menguntungkan dengan organisasi Malaysia Untuk tiga semester di luar prodi ini Pak Profesor juga didorong ya melalui Mungkin salah satu pionirnya saya harap tentu saja STIKOM dan STDI ya Dari Interstudy ini bisa menjadi contoh Tentu saja kami akan men-support semaksimal mungkin Mungkin itulah beberapa poin ya Saya pikir ya kami setuju Kita memiliki banyak similis Dan ini menunjukkan kemungkinan untuk kolaborasi masa depan Dan kolaborasi yang lebih kuat Terima kasih banyak Banyak Dr. Hetifah Saifudian Penjelasannya sangat menarik Terutama yang berkaitan dengan aspek pembangunan universitas Dan revitalisasi pendidikan vokasi ya Jadi disini saya dapatkan Dr. Hetifah ini menyorot pada perang swasta dan pemerintah Dalam pembangunan pendidikan tinggi Terutama yang berkaitan dengan dana, anggaran, magang, penitraan, dan lain-lain Baik Sekarang Last but not least We have the final speaker Kita masuk ke sesi kelima Yaitu dengan pembicara Prof. Dr. Agus Setiobudi He's the head of LL Dikti Territory 3 Baik Prof. Dr. Agus Saya persilahkan Terima kasih moderator Yang saya hormati Bapak Rektor Stikom Interstudy Prof. Dr. Martaini Hussaini Yang saya hormati Panitia Dan juga pembicara Ada Dr. Hetifah Saifuddin Ada Yang berhormat ini Dr. Memi Yanti Binti Haji Abdul Rahim Yang berhormat Dr. Suhaimi Binti Haji Abdul Samad Alhamdulillah Wasyukurillah Kita bisa Silaturahmi Dalam webinar ini And it is my pleasure To take a part To this seminar And I heard All of the speakers Talking about How important Collaboration And how important The quality of human resource But In my presentation Let me deliver In bahasa Indonesia Oke I would like to Share screen Oke Sudah kelihatan Pak Hatta? Bagus Bagus sekali jelas Oke Dalam kesempatan ini Saya ingin Memaparkan Apa yang menjadi Kebijakan Dirjen Dikti Dari Penjabaran Apa yang Di Wacanakan oleh Bapak Atau Mas Menteri Pendidikan dan Kedayaan Indonesia Bapak Nadiem Makarim Tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka Dan implementasinya Dalam perguruan tinggi Oke Nah Untuk memulai Saya harus Memulai dari Visi Bapak Presiden Ya Ini Yang Terkenal Dengan lima Visi Presiden Untuk Indonesia Di periode kedua Kepresidenannya Terutama Saya akan Fokus Kepada Visi yang nomor dua Yaitu Pembangunan Sumber daya Manusia Yang terkait Dengan Topik Dalam Webinar ini Oke Nah Tentang SDM Visi dari Bapak Presiden Tadi Dijabarkan oleh Mas Menteri Yaitu Kita Semuanya setuju Bahwa Kalau SDM Berkualitas SDM Nya unggul Maka Kita akan Dapat Melalui Atau dapat Berkompetisi Di era Industri 4.0 Dan Society 5.0 Ini Dan Dalam Visi Bapak Presiden Jelas Bahwa SDM Indonesia Unggul Indonesia Akan Maju Nah Ini menjadi Prioritas Utama Dan Implementasinya Adalah Dalam Kampus Merdeka Merdeka Belajar Ini relevan Tentunya Dengan Dunia Industri Dan Dunia Usaha Dimana Program Ini Adalah Mengamanahkan Mewajibkan Pada Perguruan Tinggi Untuk Menyediakan Program Tiga Semester Di luar Program Studi Nanti Secara Detailnya Kita Akan Lihat Di Slide Berikutnya Dan Ini Sesuai Sekali Dengan Tema Pada Pagi Menyelang Siang Ini Tentang Kolaborasi Dan Pentingnya Kualitas Dari SDM Jadi Nanti STIKOM Bisa Langsung Mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Bekerjasama Dengan Kampus 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 Yang Ada Di Malaysia Ini Tadi Sudah Disinggung Oleh Pembicara Anggota Komisi 10 DPR Ketua Komisi 10 Dr. Hetifah Terima kasih Sudah Menyinggung Tadi Ini Adalah Tujuan Pendidikan Tinggi Kalau Kita Baca Baik Baik Tujuan Pendidikan Tinggi Ini Betapa Bahwa Disebalik Kepotensi Yang Diajarkan Di Kampus Itu Sangat Penting Sekali Kemampuan Soft Skill Dan Kemampuan Literasi Yang Ada Untuk Memperkuat Untuk Menunjang Tujuan Pendidikan Tinggi Ini Nah Strateginya Pun Sudah Disampaikan Juga Melalui Dirjan Pendidikan Tinggi Yaitu Dengan 6 Sifo Hots Communication Collaboration Compassion Critical Thinking Creative Thinking Computation Logic Dan Kemampuan Soft Skill Terutama Untuk Bahasa Inggris Dan IT Skill Nah Tentunya Ini Tidak Merubah Kurikulum Yang Ada Hanya Penyesuaian Jadi Tetap Perguruan Tinggi Harus Mengimplementasikan KKNI Kemudian SKKNI Dan Sebisa mungkin Gapnya Tidak Terlalu Lebar Dengan Dunia Usaha Dunia Industri Nah Kemudian Dalam Implementasi Di Tridharma Perguruan Tingginya Itu Juga Nanti Akan Selaras Sehingga Akan Dihasilkan Lulusan Lulusan Yang Sesuai Dengan Tujuan Pendidikan Tinggi Yang Diharapkan Nah Tentunya Nanti Dalam Implementasi Kedepannya Dengan Tema Hari Ini Bahwa Perguruan Tinggi Sudah Disediakan 8 program Unggulan Dari Kementerian Mulai Dari Maha Magang Sampai Mengajar Di Desa Tertinggal Ini Saya Ambil Karena Penting Sekali Untuk Menginspirasi Dosen-dosen Di Perguruan Tinggi Ini Adalah Generic Kepotensi Dan Profesi Masa Depan Saya Langsung Terus Nah Penting Untuk Mengetahui Apasih Latar Belakang Di Balik Merdeka Belajar Kampus Merdeka Yaitu Diantaranya Adalah Untuk Meningkatkan Link And Match Antara Lulusan Pendidikan Tinggi Dengan Dunia Usaha Dan Dunia Industri Serta Masa Depan Yang Semakin Cepat Mengalami Perubahan Pada Awal Tahun 2020 Diteruskan Dengan Tahun Ini Nah Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Ini Juga Memberikan Kesempatan Kepada Mahasiswa Untuk Mendapatkan Pengalaman Belajar Yang Lebih Luas Dan Kompetensi Baru Melalui Beberapa Kegiatan Pembelajaran Di Luar Program Studinya Dengan Harapan Nantinya Akan Mendapat Giliran Supaya Menghasilkan Lulusan Yang Siap Untuk Memenangkan Tantangan Kehidupan Yang Semakin Kompleks Yaitu Era Globalisasi Di Abad 21 Ini Nah Ini Kebijakan Kampus Merdeka Ada Empat Kebijakan Penting Dalam Kampus Merdeka Dan Kita Akan Highlight Untuk Yang Khusus Nomor Empat Yaitu Hak Belajar Tiga Semester Di Luar Program Studi Kebijakan Tiga Semester Di Luar Program Studi Itu Dapat Didetailkan Lagi Yaitu Mahasiswa Dapat Mengambil Dapat Tidak Jadi Untuk Mahasiswa Masih opsional Yang Wajib Itu adalah Perguruan Tinggi Jadi Perguruan Tinggi Wajib Memberikan Hak Bagi Mahasiswa Untuk Secara Sukarela Yaitu Dapat Ambil Atau Tidak Yaitu 40 SKS Di Luar Perguruan Tinggi Setara Dengan 40 SKS Jadi Dua Semester Kemudian 20 SKS Atau Satu Semester Di Prodi Yang Berbeda Namun Masih Dalam Satu Perguruan Tinggi Yang Sama Nah Ini Tentunya Akan Mengubah Paradigma Paradigma Pengertian Tentang SKS Bukan Lagi Sebagai Jam Belajar Namun Adalah Jam Kegiatan Nah Kemudian Definisi Kegiatan Itu Bisa Belajar Di Kelas Praktek Kerja Pertukaran Pelajar Proyek Desa Birausaha Sampai Pada Mengajar Di Daerah Terpencil Nah Nanti List Kegiatannya Bisa Dilihat Pada Lampiran Nah Tentunya Juga Dosennya Pun Itu Bukan Lagi Searah Namun Dosen Disini Harus Diartikan Sebagai Penggerak Yaitu Dosen Harus Memfasilitasi Pembelajaran Mahasiswanya Secara Independen Nah Ini Saya Paparkan Tentang Regulasi Pemerintah Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Ada Yang Diluar Perguruan Tinggi Ada Yang Dalam Perguruan Tinggi Ada Pada Prodi Yang Sama Dan Prodi Yang Berbeda Nah Ada Delapan Indikator Kinerja Utama Mulai Dari Lulusan Mahasiswa Kemudian Dosen Kemudian Tentang Program Studinya Juga Dan Hasil Kerja Dosen Yang Digunakan Oleh Masyarakat Nah Kita Tahu Bahwa Indikator Yang Pertama Dan Kedua Ini Adalah Menyangkut Tentang Kualitas Lulusan Sedangkan Indikator Yang Segitiga Ini Tiga Empat Dan Delapan Ini Adalah Tentang Kualitas Dosen Dan Indikator Lima Enam Tujuh Ini Adalah Tentang Kualitas Kurikulum Nah Jadi Penjabarannya Kualitas Lulusan Itu Indikatornya Ada Dua Yaitu Persentase Lulusan Yang Lulus Setahun Terakhir Dan Pernah Bekerja Selama 0 Sampai 6 Bulan Dengan Penghasilan Ini Sudah Ditentukan Yaitu 1,2 Dari UMR Atau Bisa Juga Bahwa Lulusannya Melanjutkan Studi Atau Menjadi Beda Swasta Nah Indikator Kedua Dari Kategori Kualitas Lulusan Yaitu Persentase Lulusan Program Sarjana Atau Sarjana Terapan Setahun Terakhir Yang Menghabiskan Paling Tidak Satu Semester Di Luar Kampus Nah Demikian Juga Kualitas Dosen Indikatornya Ini Juga Jelas Presentase Dosen Yang Melaksanakan Kegiatan Tidama Sebagai Praktisi Minimum 6 Bulan Selama 5 Tahun Terakhir Tentunya Ini Dapat Berkolaborasi Dengan Kampus Lain Baik Di Alam Negeri Maupun Luar Negeri Nah Juga Yang Tidak Kalah Pentingnya Yaitu Jumlah Hasil Riset Prototype Karya seni Atau Pengabdian Kepada Masyarakat Per Dosen Yang Dipublikasikan Secara Internasional Atau Dimanfaatkan Oleh Industri Atau Masyarakat Atau Dalam Bisa Juga Dalam Atau Berupa Kebijakan Nah Kualitas Kurikulum Duga Demikian Nah Jadi Kesimpulannya Faktor Yang Menentukan Kesuksesan Program Mas Menteri Ini Yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka Itu Sangat Tergantung Pada Kualitas Dosen Juga Kualitas Kurikulum Ini Juga Akan Menentukan Kualitas Dulusan Nah Ini Tadi Yang Di Awal Slide Saya Singgung Ini Adalah Delapan Program Atau Delapan Kegiatan Utama Yang Digagas Oleh Mas Menteri Nah Ini Dapat Diimplementasikan Untuk Kampus Kampus Atau Di Industri Baik Dalam Negeri Maupun Luar Negeri Nah Namun Ada Persaratan Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Bagi Perguruan Tinggi Ini Juga Sudah Tersosialisasi Dengan Baik Perguruan Tingginya Wajib Memfasilitasi Karena Hak Bagi Mahasiswa Untuk Mahasiswa Dapat Mengambil Atau Tidak Mahasiswa Relah Bagi Fakultas Tentunya Fakultas Menyiapkan List Daftar Mata Kuliah Yang dapat Diambil Mahasiswa Untuk Lintas Prodi Kemudian Menyiapkan Dokumen MOU Seperti halnya Untuk Ditataran Institusi Dokumen Jadi ada Dokumen MOU Di tingkat Rektorat Fakultas Dan Nanti Di tingkat Prodi Nah Untuk Program Studi Tentunya Menyusun Menyesuaikan Kurikulum Dengan Model Implementasi Kampus Merdeka Kemudian Memfasilitasi Mahasiswa Yang akan Mengambil Pembelajaran Lintas Prodi Dalam Perguruan Tinggi Menawarkan Mata Kuliah Yang bisa Diambil Oleh Mahasiswa Di luar Prodi Dan Luar Perguruan Tinggi Nah Jadi Poin Yang ketiga Ini PR Besar Untuk Program Studi Di suatu Institusi Nah Kemudian Untuk Program Studi Apabila Ada Mata Kuliah Yang Belum Terpenuhi Dari Kegiatan Pembelajaran Luar Prodi Dan Luar Perguruan Tinggi Maka Dapat Disiapkan Alternatifnya Yaitu Melalui Kuliah Daring Nah Kemudian Bagi Mahasiswa Tentunya Merencanakan Bersama Dosen Pembimbing Tentang Program Atau Mata Kuliah Apa Yang Akan Diambil Di Luar Program Studi Nah Yang Tidak Kalah Kontennya Adalah Untuk Mitra Nah Mitra Ini Dapat Membuat Dokumen Kerjasama Berupa MOU Atau SPK Bersama Nanti Perguruan Tinggi Fakultas Dan Program Studi Nah Tentunya Hari ini Kita Bicara Tentang Kolaborasi Maka Poin Yang nomor Lima Ini Menjadi Hal Yang Sangat Penting Sosialisasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Itu Penyetaraan Bobot Kegiatan Nah Ini Ada Contoh Tentang Bentuk Yang Pertama Yaitu Bentuk Bebas Apa Yang Dimaksud Dengan Bentuk Bebas Itu Kegiatan Merdeka Belajar Selama 6 Bulan Itu Disetarakan Dengan 20 SKS Tanpa Penyetaraan Dengan Mata Kuliah Nah Kemudian 20 SKS Tersebut Dinyatakan Dalam Bentuk Kompetensi Yang Diperoleh Oleh Mahasiswa Selama Menyutui Program Tersebut Nah Bisa Contohnya Bisa Seperti ini Contohnya Adalah Magang Di Industri Katakanlah 6 Bulan Maka Dipisahkan Kemampuan Hard Skillnya Itu Totalnya 10 SKS Dan Kemampuan Subskillnya Itu Totalnya Adalah 10 SKS Jadi Totalnya Adalah 20 SKS Ini Bentuk Yang pertama Yaitu Bentuk Free Form Yang kedua Bentuk Yang Berstruktur Yaitu Kegiatan Merdeka Belajar Ini Distrukturkan Sesuai Dengan Kurikulum Yang Ditempuh Oleh Mahasiswa Jadi 20 SKS Tersebut Dinyatakan Dalam Bentuk Kestaraan Dengan Mata Kuliah Yang Ditawarkan Yang Kompetensinya Sejalan Dengan Kegiatan Magang Nah Ini Dari Awal Sudah Dipicarakan Dengan Mitra Kalau Mata Kuliah Dengan Kompetensi Yang Ada Di Industri Itu Harus Terstruktur Bentuk Bentuk Satu Dan Dua Tadi Kita Akan Coba Melihat Contoh Implementasinya Ini Berupa Matrix Nanti Bisa Didalami Di Tingkat Institusi Masing-masing Ini Hanya Sebagai Contoh Hanya Katakan Katakan Prodi Desain Produk CPL Nya Adalah 123 Ini Mampu Merancang Produk Mampu Mengevaluasi Objek Desain Mampu Menyusun Dan Menyampaikan Solusi Desain Secara Visual Kemudian Kompetensi Tambahannya Adalah Ini Prod Yang Menyediakan Prodi Bisa Akutansi Manajemen Komunikasi Sesuai Dengan Kompetensi Tambahan Yang Diharapkan Yang Tidak Dicakup Oleh CPL Dalam Suatu Prodi Di Institusi Sehingga Mahasiswa Desain Produk Harus Mampu Menguasai Minimal Ketiga CPL Prodi Tersebut Nah Ketika Memerlukan Kompetensi Tambahan Dapat Diambil Dari Prodi Lain Nah Ini Adalah Contoh Yang Pertama Kemudian Contoh Yang Kedua Dalam Program Studi Yang Sama Pada Perguruan Tinggi Yang Berbeda Jadi Katakanlah Prodi Kehutanan Pada Perguruan Tinggi A Dan Perguruan Tinggi B Mempunyai Salah Satu CPL Yaitu Merancang Dan Mengelola Suatu Ekosistem Hutan Jadi CPL Sudah Sama Sehingga Mahasiswa Perguruan Tinggi A Dapat Mengambil Mata Kuliah Yang Ditawarkan Oleh Perguruan Tinggi B Atau Sebaliknya Nah Ini Relatif Banyak Diikuti Oleh Prodi Prodi Lain Karena Hanya Menyesuaikan CPL Di tingkat Prodi Ketika Sudah Sama Tinggal Tukeran Kemudian Contoh Yang Ketiga Ini Adalah Contoh Mahasiswa Teknik Industri Pada Peguran Tinggi A Harus Menguasai CPL Prodi Untuk Merancang Sistem Komponen Kemudian Kemudian Proses Dan Produk Industri Ini Contohnya Adalah Di Ekonomi Lingkungan Atau Kesehatan Namun Memerlukan Kompetensi Tambahan Nah Ini Dapat Diambil Di Perguruan Tinggi Berbeda Oleh Karena Itu Mahasiswa Yang Bersangkutan Dapat Mengambil Mata Kuliah Di Perguruan Tinggi B Dan Mata Kuliah Di Perguruan Tinggi C Nah Ini Contoh Nanti Bisa Dikembangkan Sesuai Dengan Prodinya Nah Ini Contoh Untuk Yang Keempat Ini Skenario Pembelajaran Dalam Satu Semester Program MBKN Nah Ini Hanya Dilihat Kesesuaiannya Perguruan Tinggi A Dengan Perguruan Tinggi Mitra Apalagi Ketika Sudah Sesuai Gitu Jadi Tinggal Ditawarkan Dan Diikat Dalam Bentuk MOU Nah Contoh Yang Kelima Ini Sebetulnya Ini Sudah Dilaksanakan Namun Dalam Kegiatan Yang Berbeda Kalau Sebelumnya Itu adalah Praktek Kerja Lapangan Sebelumnya Kerja Lapangan Itu Hanya Diargai Kalau Tidak Dua Tiga Paling Besar Empat SKS Nah Sekarang Mahasiswa Magang Di Perusahaan Itu Akumulasinya Dapat Sampai 20 SKS Nah Ini Nantinya Tentu Akan Menjadi Diskusi Yang Hangat Gitu Sampai Istilahnya Diskusi Yang Berdarah-darah Di Tingkat Prodi Gitu Karena Ketika Prodi Mengadopsi Ini Sebagian Besar Dosen Di Prodi Kalau Begitu Nanti Mata Kuliah Di Prodi Jadi Kropos Dan Seterusnya Diskusinya Seperti Itu Kemudian Ini Juga Sering Dilakukan Sebelum Sebelumnya Yaitu KKN Yang Dikemas Dalam Bentuk KKN Tematik Nah Ini Pun Dulunya Hanya Sebatas Pada 4 SKS Nah Sekarang Bisa Di Extend Disesuaikan Dengan Prodi Masing-masing Oke Nah Selain Itu Kementerian Melalui Dirjen Pendidikan Tinggi Itu Juga Menawarkan Berbagai Hibah Ada Hibah MBKM Hibah RPL Di PTDT Ada Juga Permata Sakti Dan Masih Banyak Yang Lainnya Yang Baru Diluncurkan Belum Lama Itu Adalah Platform KDRK Dimana Pihak Dunia Usaha Industri Cukup Hanya Melihat Di Website Perguran Tinggi Kemudian Ada Kecocokan Dapat Ditindak Lanjuti Dalam Bentuk MOU Nah Kemudian Yang Sekarang Lagi Ngetrend Ini Hibah Untuk Permata Sakti Yaitu Pertukaran Mahasiswa Seluruh Tanah Air Dengan Sistem Alekredit Dengan Mengedepankan Pertukaran Budaya Antara Mahasiswa Tanah Air Nah Di LLDT3 Untuk IBAH MBKM Ini ada 28 program Studi Dari 8 program Dari 8 program Tinggi Yang dapatnya Ini Sudah Sudah Ditentukan Atau sudah Terseleksi Ada 28 program Studi Kemudian Yang RPL Ini Di LLDT Ada 8 Perguruan Tinggi Sedangkan Permata Sakti Ada 10 Perguruan Tinggi Yang Tentunya Ada Syarat Minimal Agritasi Prodinya Adalah B Nah Masih Banyak Lagi Kegiatan Kegiatan Terkait Dengan Kampus Merdeka Itu Dalam Bentuk Hibah Penyesuaian Merdeka Belajar Kampus Merdeka Ini Nanti Akan Berlaku Secara Optimal Jadi Masih Ada Penyesuaian Waktu Sampai Pada 28 Januari 2022 Semua Kampus Seluruh Indonesia Harus Memfasilitasi Mahasiswa Dalam Bentuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka Yaitu Tiga Semester Di Luar Prodi Nah Ini Posisi Yang Kemarin Untuk Universitas Bung Karno Ini Saya Paparkan Nah Demikian Saya rasa Yang dapat Saya Sampaikan Saya Kembalikan Ke Moderator Mas Sata Terima Kasih Mas Sata Baik Terima Kasih Banyak Profesor Dr. Agus Setio Penjelasannya Cukup Gamblang Dan Sangat Detail Profesor Dr. Agus Setio Sampaikan Isu Merdeka Belajar Kampus Merdeka Terima Sampaikan Faktor Upgrading Link And Match Faktor Untuk Graduates So They Can Easily And Harmoniously Fill The Vacant Spots In The Highly Competitive Landscape Of World These Days Jadi Itu Kira-kira Benang Merahnya Yang saya Dapat Dari Penjelasan Profesor Dr. Agus Setio Baik Sekarang Kita akan Lanjut Ke Sesi Paling Akhir Yaitu Sesi Tanya-jawab I have Opened the Floors For Questions So Now I'm Going to Field Some Of The Questions That I Have Received Here In In My Laptop Oke Sekarang Let Me Check Sekarang Saya Bacakan Pertanyaan Dari Para Partisipan Oke Karena Pertanyaan Ini Ditujukan Kepada Dr. Suhaimi Bin Haji Abel Somad Pertanyaannya Adalah Banyak Beberapa Industri Retail Pariwisata Manufaktur Dan Lain-lain Yang Collapse Karena Serangan Media Digital Lalu Apakah Yang Harus Dipersiapkan Kita Sebagai Pekerja Agar Tidak Tergerus Agar Tidak Menderita Dengan Perkembangan Media Digital Ini Pertanyaan Dari Pak Sofian Dari STDI Interstudio Jakarta Silahkan Profesor Dok Terima kasih Pak Atas soalannya Terima kasih Pak Sofian Atas soalan Tersebut Ada Berapa Perkara Yang Mungkin Kita Boleh Lihat Because This Is Inevitable Challenge That We Going To Face When We Talk About Digital Economy So The First One Sekiranya Yang Pertama Itu Ada Industri Yang Akan Collapse Tetapi Ada Industri Yang Akan Rise Yang Akan Lebih Terselah Dengan Digital Economy Jadinya Kita Harus Mempersiapkan Diri Kita Untuk Memahami Apakah Industri Yang Boleh Kita Manfaatkan Dengan Digital Economy What Are Industries That We Can Explore So That We Can Have Better Opportunities Number One So Number Two As Employees So We Need To Wider And We Need To Identify What Are The Latest What We Call Skills That Required For Us To Venture And To Learn So That We Are Not Left Behind When The New Technology Comes In Itu Yang Boleh Kita Lihat So Sebagai Pekerja As An Employee In Any Organization But It Also Depend To In Industry This Is Not What We Call One Solution To All Industries No But We Have To Identify What Are What We Can Explore More To Learn About How What Is The Skill Especially When We Talk About The Technological Skills It Skills That We Can Adopt Which Can Be Very Useful With Our With This Industry Number Two And Number Three It Is Also Important For The Government As Well And Also The Industry By Again I Mentioned Just Now We Talk About The Three Part System Kerjasama Antara Majikan Apa Majikan Apa Union Employees Union And Also The Government To Learn About What Are The Best Policy Apakah Kebijakan Yang Paling Cocok Ataupun Yang Paling Sesuai Untuk Kita Gunakan Untuk Kita Fokus Apakah Industry Ataupun Peluang Pekerjaan For The Next Five Years Ten Years Which Is Very Challenging I Don't Know In The Case Of Malaysia If I Not Mistaken Twenty Years Back Everybody Talk About IT And Pada Masa Itu Semua Universiti Malaysia Kita Offer Subjek Berkait Dengan IT Information Technology Computer Science And Etc And After Several Years Subjek Tersebut Dia Kurang Mendapat Perhatian And Lambatkan Di The Level Market Because Of The Industry Can Absorb These Graduates So It Is Responsible Of The Government As Well To Antisipate And To Focus What Is The Best What We Call What Is The Best Field That To Be Offer For Our Students Our University So That There Will Be No Excessive Of The Graduates In The Industry In The Same Time We Also Need To Learn And To Antisipate What Other What We Call Industries That Can Emerge And Later On Because Of This Technology So Again It Is The Responsibility Of Not Only For The Government Again But Also Responsibility Of The Employees Ataupun Rakyat Itu Sendirilah Kita Sebab We Are We Need To Keep A Best So That We Need To Improve Our Skills From Time To Time So That Is My Answer Thank You Baik Terima Kasih Dr. Suhaimi Jawabannya Cukup Mewakili Dari Si Penanya Dimana Dapatkan Win Solution Dari Masalah Digital Communication Yang Semakin Menggerus Rakyat Yang Terdampak Oke Selanjutnya Saya akan Pertanyaan selanjutnya Ditujukan pada Dr. Hetifah Saifudian Masuk Oke Kalau gitu Saya Oke Oke I'm ready Ada Ada Baik Ada Ya baik Dr. Hetifah Saifudian Sekarang pertanyaannya adalah Dulu Banyak sekali Mahasiswa Malaysia Yang belajar Ke Indonesia Di jenjang Perguruan tinggi Tapi lambat Laun menurun Apa yang menjadi Penyebabnya Komisi 10 Apakah juga Membantu Mempromosikan Pendidikan di Indonesia Terima kasih Wah Ini pertanyaan Yang sangat Menarik ya Karena Kita juga Sebetulnya Ingin mendengar Dari pihak Malaysia Sejauh mana Malaysia sendiri Mempromosikan Indonesia Sebagai Negara Tetangga Yang juga Memiliki Mungkin Kelebihan Kelebihan Dibandingkan Dengan Belajar Di Malaysia Sendiri Tetapi Kami memang Menjadi Apa ya Menjadi Melakukan Refleksi Juga gitu Sekarang kan Seperti Berkebalikan Lebih banyak Masih Indonesia Yang sangat Antusias Belajar Di Malaysia Nah ini kita Ingin tahu Rahasianya Apa yang Membuat Atau bagaimana Kebijakan Di Malaysia Sendiri Mungkin Insentif-insentif Yang diberikan Kepada Mahasiswa Dari negara Lain Khususnya Negara Tetangga Sehingga Malaysia Menjadi Nampak Lebih Menarik Secara Mungkin Biaya Cukup Bersaing Bisa Terjangkau Tapi Kualitasnya Baik Saya Mohon Maaf Kalau Video Saya Tutup Tapi Intinya Kami Di DPR RI Dan Pemerintah Sebetulnya Sangat Ingin Men-support Pertukaran Pelajar Ini Dengan Lebih Intensif Lagi Karena Banyak Sekali Kegunaan Dari Program Serupa Ini Seperti Tadi Sudah Dijelaskan Juga Oleh Pak Agus Bahkan Kami Alokasikan Anggaran Anggaran Yang Cukup Untuk Memungkinkan Adanya Pertukaran Pelajar Dan Juga Seperti Kita Ketahui Yang Tadi Dipertanyakan Terkait Dengan SKS Untuk Dua Semester Di Luar Kampus Apakah Bisa Di Luar Negeri Malaysia Itu Boleh Jadi Mahasiswa Dapat Mengambil Kelas Atau Semester Di Perguruan Tinggi Luar Negeri Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Yang Sudah diadakan Nah Nilai SKS Yang Diambil Dari Perguruan Tinggi Misalnya Di Malaysia Akan Disetarakan Oleh Perguruan Tingginya Masing-masing Nah Mudah-mudahan Di Malaysia Pun Membuat Satu Kebijakan Yang Setara Gitu Supaya Nanti Bisa Bolak-balik Gitu Malaysia Juga Siswa-siswanya Sangat Kami Harapkan Untuk Bisa Banyak Hadir Di Tengah-tengah Kita Di Indonesia Terima 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 Kasih Doktor Hetifa Saifudian Selah-selah Kesibukannya Dalam Menuju Satu Tempat Masih Sempat Untuk Menjawab Pertanyaan Dari Para Partisipan Sekarang Kita Lanjut Ke Pertanyaan Untuk Doktor Yoki Pertanyaannya Adalah Bagaimana Anda Melihat Fenomenologi Anggaran Pendidikan Di Indonesia Dan Malaysia Ibu Savudian Tadi Mengatakan Karena Kultur Dan Low Cost Makan Itu Menjadi Daya Tarik Tersendiri Bagi Masyarakat Bagi Masiswa Malaysia Indonesia Kenapa Belum Membicarakan Kualitas Pendidikan Yang Ditonjolkan Doktor Yoki Terima Terima kasih Tadi Dengan Ibu Sarifah Oke Saya Akan Coba Menjawab Banyak Beberapa Kolega Yang Kuliah Di Malaysia Mengambil S3 Mereka Dari Indonesia Kuliah Ke Malaysia Dengan Bantuan Beasiswa Baik Dari Pemerintah Republik Indonesia Maupun Dana Pribadi Nah Ketika Saya Kuliah S3 Di Pajajaran Di Universiti Di Bandung Saya Lihat Banyak Juga Masiswa Malaysia Terutama Mengambil Jurusan Kedokteran Itu Kuliah Di Unpad Saya Sempat Berbincang Juga Dan Mereka Senang Di Indonesia Atau Di Pajajaran Untuk Mengambil Kuliah Kedokteran Bahkan Spesialis Karena Biaya Untuk Kos Hidup Itu Lebih mudah Di Indonesia Dibanding Malaysia Itu Salah Satu Faktornya Walaupun Mereka Biasiswa Juga Dari Malaysia Jadi Menurut Saya Dari Pengalaman Pengalaman Yang Saya Dapatkan Itu Sudah Terjalin Kerjasama Sejak Lama Antara Indonesia Dari Malaysia Juga Untuk Perkuliahan Ya Di kampus Saya Sendiri Di Komunikasi Ada Beberapa Mahasiswa Dari Luar Negeri Yang Belajar Komunikasi Di Universitas Pajajaran Nah Sedangkan Di Di Apa Waktu Saya Ngambil S3 Itu Menurut saya Masalah Kos Itu Tidak Menjadi Permasalahan Yang Utama Yang Terpenting Itu Kita Keinginan Kuat Dari Pemerintah Untuk Membuka Kerjasama Misalnya Atau Dari G2G Atau University To University Misalnya Interstudy Dengan Universitas Mara Di Malaysia Kerja-kerjasama Itu Akan Banyak Pertukaran Penghasiswa Apalagi Riset Ya University Teknologi Mara Bekerja Sama Dengan Stikom Secara Langsung Gitu Dan Dikti Itu Hanya Mengesahkan Saja Gitu Jadi Tidak Usah Ada Yang Persyaratan Yang Berat Atau Yang Menyulitkan Gitu Saya Rasa Mudah Untuk Pertukaran Riset Atau Tip Riset Para Dosen Keluar Negeri Malaysia Itu Dekat Tidak Seperti Eropa Mungkin Bisa Pulang Pergi Dalam Dua Hari Atau Tiga Hari Di era Globalisasi Ini Apalagi Bisa 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 Menggunakan Virtual Penelitian Bersama Itu Atau Misalnya Kuliah Online Sekarang Di Malaysia Pun Banyak Akan Lebih Biaya Akan Lebih Murah Ketika Kita Kuliah Di Malaysia Kita Tinggal Di Indonesia Begitupun Sebaliknya Orang Malaysia Kuliah Di Pajajaran Di UI Atau UGM Secara Teknologi Sudah Menunjang Dengan Zoom Seperti Kita Tahu Kita Satu Tahun Ini Dua Semester Setelah Melalui Kuliah Melalui Online Dan Sama Saja Tidak Ada Perbedaan Yang Signifikan Antara Tetap Muka Dengan Zoom Tergantung Pendekatan Antara Individu Secara Psikologis Antara Dosen Dan Mahasiswanya Itu Bisa Jaga Kualitas Itu Pengalaman Secara Fenomenologi Yang Saya Dapatkan Dari Hasil Pengalaman Pengalaman Dan Memaknai Apa Yang Terjadi Di Era Digital Saat Ini Itu Demikian Terima kasih Pak Mohamad Penomenologi Dimana Disini Saya Tangkap Etikat Baik Dari Pemerintah Dan Universitas Yang Bersangkutan Itu Merupakan Kunci Dalam Isu Pertukaran Pelajar Dari Malaysia Ke Indonesia Baik Selanjutnya Pertanyaan Berikutnya Akan Ditujukan Pada Doktor Memi Doktor Memi Yanti Pertanyaan Adalah Apakah Malaysia Juga Memperlakukan Kampus Merdeka Atau Merdeka Belajar Dan Itu Contohnya Apat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Orang Terbaik Berkata Waalaikumsalam Warahmat Sebentar Sebab Kalau Lihat Untuk Kampus Merdeka Ini Saya Kira Doktor Suhalmi Bisa Ulas Sebab Kita Ada Satu Program Di Peringkat Undergraduate Yang Mempunyai Reflection Yang Sampir Sama Bagaimana Adaptasi Dilakukan Di Malaysia Kerana Kalau Di Saya Saya Akan Lebih Kepada Postgraduate Program Master Dan PhD Jadi Saya Mohon Doktor Suhalmi Untuk Respond Terima Kasih Doktor Mimi Berkenaan Dengan Program Merdeka Yang Disebutkan Sejujurnya Saya Sangat Tertarik Dengan Program Tersebut Saya Terima 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 Dan Terima 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 Jadi Kalau Di Malaysia Itu Program Sebegini Memang Kita Ada Cuma Kita Laksanakan Dengan Berbagai Pendekatan Pertamanya Dari Segi Internship Kalau Magang Kita Ada Internship Juga Kalau Di Malaysia Kita Ada Satu Program Yang Kita Panggil Sulam Iaitu Service Learning Service Learning Subject Which Is We Try To We Need To Serve The Community And Also This Subject Also We Have A Alocate What For The Student To Pass This Paper And To Perform In Subject So That They Have To Perform And They Have To Contribute To The Society Which Something That Can Be Impactful To Society And To The Community Around Us Number And Number Three Just Now You Mentioned About Apa Namanya Tadi Program Pertukaran Pelajar Students Exchange And We Also Have That So Tadi Disebutkan Juga Oleh Ada Exchange Students So Yes Di Malaysia Juga Kita Ada Program Essential Students Tetapi Di Setiap Universiti Di Malaysia Itu Kita Memang Ada Seperti Di Indonesia Juga Kita Ada OIA Office International Affairs So Kalau Ada Mana-mana Universiti Ataupun Student Yang Ingin Join Ataupun Participate Dalam Program Summer Camp Dan Sebagainya Boleh Approach Universiti Go To Website And Then Go To OIA Office International Affairs And Akan Situ Kita Boleh Dapat Maklumat Yang Jelas Bagaimana Program Ini Boleh Di Ikuti So Itu Yang Kedua Yang Ketiga Mungkin Pendekatan Daripada Faculty To Faculty Ataupun Faculty To Faculty Juga Bagus Sebagai Mana Mungkin Saya Boleh Kongsikan Di Sini Apa Yang Kami Lakukan Di Fakulty Kami Fakulty Administrative Science And Policy Studies We Have A Very Good Relationship Fisip Di Universitas Negeri Jogja Dan Universitas Elangga Surabaya Jadi Kami Fakulty Fakulty Kami Memang Very Close And For The Past Two Years Sebelum Pandemic COVID-19 Memang Semasa Kami Hantar Pelajar Lebih Kurang 30 Orang Pelajar Malaysia Pergi Ke Indonesia Di Sana Spend Time 5 Days 7 Days There And Learn About Lots Of Things We Learn A Lot From Indonesia Yeah There's Lots Of Beautiful Things And Interesting Thing That We Have Learned From Indonesia And Also There Students Come To Our Country Malaysia And They Spend About Three To Four Days Di Malaysia And They Learned A lot From Us As Well So This Is A Very Good Opportunity For Both Parties Malaysia And Indonesia Students To Learn And Even Though For The Lecturers We Also A Lecturer Exchange Ataupun Kita Panggil Visiting Lecturers Which Also Can Be Implemented Through The MOA Or MOU Yang Kita Boleh Buat Bersama Sama Dengan Faculty To Faculty Dan University To University So Again Macam Saya Cakap Tadi There Is Lots Of Opportunities Yang Kita Boleh Buat Program Yang Seumpama Dengan Yang Disebutkan Tadi Merdeka Pelajar Dan Belajar Di Luar Kelas Di Luar Kuliah Yang Tetapi Saya Sangat Tertarik Dengan Ideas Tersebut I Look forward To Learn More About This Prof Dan Juga Yang Lain Terima Kasih Doktor Suhaimi It Appears That The Comparison Between The Kampus Merdeka With How To Implement Malaysia Is It Takes A Little Bit Of Effort And Commitment From Both Parties To Make This Happen All right Next For The Next Question Is Adalah Untuk Ditujukan Kepada Profesor Doktor Agus Setio Pertanyaannya Adalah Terkait Peluang Memperoleh Hibah Kampus Merdeka Tahun 2021 Apakah Terbatas Kepada Lapan Perguruan Tinggi Yang Sempat Disebutkan Dalam Slide Sebagai Penerima Hibah Tahun 2020 Ataukah Perguruan Tinggi Mana Pun Bisa Bisa Mengajukan Hibah Jika Semua Perguruan Tinggi Boleh Membuat Pengajuan Pengumuman Pengumuman Pembukaan Kesempatan Hibah Dan Prosedurnya Bisa Dilihat Dimana Terima Kasih Banyak Baik Terima Kasih Moderator Untuk Hibah Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kampus Manapun Boleh Apply Nah Tadi 8 8 8 Hasil Seleksi Terakhir Dari Kementerian Untuk LL Dikti 3 Yang dapat Adalah 8 Perguruan Tinggi Nah Kemudian Tentang Keterangan Bisa Di webnya Kementerian Melalui Dirjen Perhentikan Tinggi Atau Kalau Tidak Di webnya LL Dikti Saja Di Humas LL Dikti 3 BKI Nanti Akan Dengan Rinci Disitu Ada Perdomannya Kemudian Ada Persaratannya Dan Lain-lainnya Secara Detail Nanti Jadi Sekali Lagi Siapapun Atau Perguruan Tinggi Manapun Boleh Apply Untuk IBAH MBKM Oke Terima kasih Baik Terima kasih Prof. Dr. Agus Setio Seharap Ini dapat Mengklarifikasi Tentang Tentang Perihal Kampus Mereka tersebut Selanjutnya Pertanyaan Ditujukan Lagi Kepada Ibu Doktor Memi Pertanyaannya Adalah Bagaimana Human Resources Di Malaysia Khususnya Wanita Dapat Bersaing Dengan Kaum Bria Apakah Ada Privilege Di Malaysia Terkait Hal Tersebut Ini Pertanyaan Dari Devi Dari South Sumatera Cukup Jauh Terima kasih Soalannya Jauh Soalannya Sampai Kemalaysia Di Malaysia Kita Juga Ada Peruntukan Contoh Yang paling Ketara Peruntukan Yang Dinyatakan Bagi Penubuhan Syarikat Di Malaysia 30% Daripada Lembaga Pengarah Adalah Wanita Itu Minimum Maksudnya Kita Di Malaysia Juga Memperjuangkan Hak Bukanlah Hak Kita Kata Sebagai Satu Kelebihan Kepada Wanita Untuk Bersama-sama Memimpin Corporate Syarikat Jadi Pemaju Pemimpin Kepada Syarikat Jadi Kalau Dikata Diskriminasi Dan Sebagainya Di Malaysia Tiada Isu Itu Kerana Dilihat Kalau Pengambilan Human Resources Ini Bergantung Kepada Kapasiti Kompetensi Apa Kalau Pekerja Kita Sebagai Potensi Pekerja Yang Nak Diambil Dan Cumanya Di Malaysia Kita Agak Critical In Sense Of Interview Itu Ada Banyak Layernya Layer Pertama Kita Hantar Surat Layer Kedua Nanti Dipanggil Temuduga Kadang-kadang Ada Layer Ketiga Layer Keempat Untuk Lihat Kompetensi Basis Disitu Saya Kira Telah Menghapuskan Pembahagian Lelaki Dan Wanita Kerana Dinilai Mengikut Kemampuan Dan Kekuatan Individu Dia Tidak Melihat Kepada Gender Tidak Melihat Kepada Cantina Jadi Malaysia Tidak Ada Isu Begitu Lagipun Ini Satu Kenyataan Yang Harus Diterima Di Malaysia Selalunya Kelas-kelas Z Universiti Ramainya Perempuan Contoh Contoh Kelas-kelas Saya Melaki Di Malaysia Jadi There Is No Such Discriminations We Have Equal Food In Terms Of Employment Labor Human Resources In Any Institution Saya Terpanggil Untuk Memberi Sedikit Tambahan Nilai Tambah Kepada Soalan Yang Sebelumnya Berkaitan Tentang Mobility Of Staff Research Mobility Of Student Sebenarnya Boleh Kita Kerana Di Malaysia Adalah Menjadi Satu Kita Kata Sebagai Satu Benda Yang Digalakkan Mempunyai Kolaborasi Bersama Dengan Universiti Luar Negara Sama Ada Program Pendidikan Penyelidikan Bersama Jadi Mungkin Nanti Dengan Interstudy Sitcom Kita Akan Adakan Detail Diskasilah Bagaimana Kita Boleh Map Framework Ataupun Map Mobility Of Staff And Academics Together Insya Allah And Even Saya Juga Nak Mewawarkan Di Universiti Teknologi Mara Kita Ada Geran Kesepadanan Geran Kesepadanan Maksudnya Universiti Teknologi Mara Akan Menyajikan Sebahagian Nilai Sumber Keuangan Untuk Melaksanakan Penyelidikan Bersama Dengan Universiti Luar Negara Jadi Mungkin Kita Gunakan Ruang Lampau Yang Bagus Ini Untuk Bersama Sama Menaikkan Kita Kualiti Pendidikan Penyelidikan Di Antara Indonesia Dan Malaysia Bersama Insya Allah Nanti Kita Boleh Teruskan Lanjutkan Lagi Diskasi Terima kasih Oke Next Pertanyaan Selanjutnya Sepertinya Tidak Dikhususkan Pada Panelis Tertentu Jadi Siapa Saja Boleh Jawabnya Pertanyaannya Dari Renata Ini Dia Memuji Misiasi Sangat Luar Biasa Namun Dia ingin Bertanya Tentang Apa Saja Lima Besar Soft Skill Yang Dibutuhkan Dunia Bisnis Di Era Digital Ini Oke Silahkan Oke Mungkin Profesor Dr. Agus Bisa Mengjelaskan Oke Saya pikir Kita minta Dari Teman Dari Malaysia Supaya Kita Bisa Belajar Dari Malaysia Jangan Selakan Selakan Ya Dr. Suami Soft Skill Oke I Think 2020 2021 Is Two Years That Everybody Dah Bersedia Untuk Doing Things Online Doing Things Online So Of course The priority Is that You have To equip Well With The Technology Soft Skill Yang Paling Penting Adalah Technology So Make Sure Learn A lot Go Training Go All the Extra Value Added That Distinguish You Among Your Students Ataupun Bila kita Pergi Temuduga Kita Harus Tunjukkan Kita Luar Biasa Daripada Orang Lain Jadi Di CV Di Resumenya Harus Menyatakan Digital Skill Apa Yang Telah Dipelajari Lebih Baiknya Digital Skill Itu Ada Certificate Jadi Bila Mau Kerja Apa Majika Sudah Tahu Kita Semua Telah Ada Skill Yang Necessary For Becoming Digital Worker Itu Satu Kedua Communication Writing Skill Speaking Reading Skill Because When you Are managing People While you're Online Of Course All Those Very Precise Coincise Sentence Required To Make Sure People Understand What Are We Trying To Say To Them Especially In Reporting To Bosses To Boss The Third One Is Kita Kata Dalam Bahasa Melayu Daya Tahan Diri Yang Tinggi Persisten Bila Mau Kerja Di Corporate Harus Persisten Kalau Boss Marah Sekalipun Harus Bergerak Juga Nggak Bisa Ke Belakang Harus Kedepan Maju Itu Juga Soft Skill Daya Tahan Diri Jati Diri Tidak Boleh Mengundur Sebelum Masanya Itu Saya Kira Satu Package Yang Amat Penting Sebagai Pelajar Buat Masa Sekarang Due To Pandemic Due To Krisis Dia Tidak Boleh Macam Tak Faham Tak Tahu Tidak 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 Boleh Saya Rasa Itu Pertanyaan Adaku At My Points Terima kasih Baik Terima Kasih Terima Kasih Dr. Mimi Sekarang We are At The End Of The Road I'm Going To Wrap Up This Very Fabulous International Webinar I Cannot Say Enough How Much I Have Learned So Much From This Discussion And We Have Transfer Knowledge As Well As Brainstorming Session This Is Really Most Useful To All Of Us Oke Baik Dengan Demikian Saya akan Tutup Saya memberikan Closing Statement Pada Webinar International Pagi Ini Dimana Berkaitan Dengan Judul Yaitu Exploring Opportunities In Indonesia Malaysia Dimana Apapun 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 Perhara Atau Kesulitan Yang Menggempur Kita Dari Pandemi Atau Terutama Di Digital Teknologi Ini Kita Harus Tetap Bisa Berjuang Berjuang Dan Survive Berbagai Cara Untuk Bisa Tetap Move on Dan Dengan Menggunakan Akal Sehat Kita Menggunakan Segala Macam Daya Daya Saing Kita Kita Mampu Memberikan Yang Terbaik Bagi Masing-masing Negara Indonesia Malaysia Dan Kita Menunggu Menunggu Webinar With Malaysia Terima kasih Jadi Saya Sudahkan Bersin Saja Mudah-mudahan Ini Menjadi Amal Ibadah Buat Kita Semua Yang Menghadiri Ini Baik Saya Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih Oh ya Maaf Terima kasih Buat para Panalis Foto bersama Dulu Boleh Foto bersama Dulu Oke Oke Fotonya Gimana Profesor Agus Agus Setio Fotonya Tiga Dua Satu Oke One more time Three Two One Thank you Oke Terima kasih Untuk semuanya Terima kasih Dokter Suhaimi Saya ucapkan Terima kasih Buat Profesor Dokter Markan Inggris ini Dokter Faisaisya Bapak Suha Indrat Maja Dokter Mimiyanti Dokter Yepdi Yusanto Dokter Pagi ini Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima kasih Thank you Dokter Suhaimi Bin Haji Abdul Somat Dokter Mimiyanti Terima kasih Terima kasih Profesor Martani Huseini Thank you Thank you Atas kerjasamanya Semoga kita bisa bikin Event yang lebih besar Dan lebih hebat lagi Insya Allah Terima kasih Kepada semua partisipan Yang sudah Terima kasih Kami akan memberikan materinya Melalui email Dan sertifikat Melalui email Salam Atma Terima kasih Thank you Waalaikumsalam 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 Semua orang Ingin jadi yang terbaik Alhamdulillah Adalah tujuan Bagus Menjadi pribadi yang sukses Sebuah impian Impian Yang dimulai Dari sebuah perjalanan Perjalanan Bersama mereka Yang memiliki Satu tujuan Ya Pak Masih inggrisnya Pake Sundanis inggris Jadi Tempat kita beradaptasi Tempat yang mengajarkan Bahwa ilmu Tidak hanya dari buku Tapi juga dari pengalaman Yang membentuk kita Menjadi lebih baik Tempat yang mempersiapkan kita Menghadapi dunia yang sesungguhnya Dengan mereka Yang sadar Akan pentingnya kebersamaan Dari mereka Yang siap untuk membimbing Membangun hubungan yang ngerat dan harmonis Tanpa batas Untuk foto ingetin Untuk kepentingan di masa yang akan datang Ini saatnya Mengubah pertanyaan Menjadi sebuah jawaban Kejar Dan capai impianmu Selagi berada di sini Tidak mudah Tapi selalu ada cara Di sini Kamu mulai semuanya Kalau bukan sekarang Kapan lagi? Sampai jumpa di sini